Hai hijab muslim yang pakai kalau kerudung ya Bunda Maria pakai kerudung hanya menutup rambutnya Iya ada patungnya banyak lu Oke Bang Jumah mungkin bisa ini Bang silakan iya baik Bismillahirrahmanirrahim jadi memang fenomena belakangan ini ya di teman-teman Kristen kita khususnya perempuannya itu banyak memperhatikan ajaran Paulus ya kita maklumi itu karena itu perintah memang dijelaskan bahwasanya ada hal yang dipahamkan kemudian tetapi tidak mengapa sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan maksud mengelabui maupun dengan jujur dengan maksud baik maupun tidak maksud baik gitu bahasanya pilih P1 18 itu Bang disitu bahasa Yunaninya jelas jadi kita tidak bisa iya bahasa normal Yunan ya Abang Jumah kita di dataran normatif aja diskusinya terlalu tinggi tapi ngejelimet cap propansi situ propansi situ artinya mengelabui pilih 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 P1 18 Iya jadi ini yang diperhatikan Paulus memang dan sekarang dicoba untuk teman-teman perempuan khususnya ya tapi tidak mengapa sebab bagaimanapun juga Chris diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur tentang hal itu aku bersyukacita dan aku akan tetap bersyukacita lanjutnya iya jadi propansi itu propansi itu artinya mengelabui saat itu banyak orang memberitakan Yesus yang lain sama seperti hari ini kan menjelaskan Yesus adalah islamasi menjelaskan istri tunggal itu adalah Yesus yang lain jadi Rasul Paulus Pak sedang mengkontrol itu pada waktu itu ya jadi ceritanya gini loh Pak Bang kalau teman-teman wanita kita yang Kristen ini berlomba-lomba menggunakan hijab sebenarnya tudung itu ya sama seperti ketika orang menggunakan payung ya menudungi diri dari matahari atau menudungi diri dari hujan itu tudung beda dengan hijab kalau hijab yang diperhatikan saudara-saudara kita Mikana terus ibu Lufina cuma kalau kira-kira semua wanita di Indonesia pakai kerudung dan hijab apa bahayanya buat muslim silahkan coba aku bertanya sebenarnya itu syariat itu syariat sebenarnya gini kalau orang Kristen menggunakan hijab itu sudah memperhatikan ajaran Paulus mengelabui itu sebenarnya poinnya karena tidak ada perintah itulah hebatnya agama Kristen melakukan sesuatu tidak ada perintah meninggalkan sesuatu yang ada perintah itu kalau Yahudi kalau Yahudi ada perintah mereka tidak lakukan kalau Kristen tidak ada perintah mereka lakukan contoh misalnya pakai hijab kayak gini mana ada perintahnya kalau kita melihat di dalam satu korintus 1 ya satu korintus 11 ya kalau saya tidak salah memang ada perintah di sana sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya maka haruslah ia menggunting rambutnya 11 ya maka perintahnya itu menggunting bukan perintahnya menudungi tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan maka rambutnya digunting atau dicukur maka haruslah ia menudungi kepalanya kalau merasa dengan rambut digunting itu adalah hina maka haruslah ia menudungi kepalanya baru wajib menudung lagi ma sebelum kita lebih jauh buat kami gini ya udah pernah pun kubilang kekau waktu itu bahwa Paulus itu adalah terlepas anda yakin tidak Paulus itu adalah nabi besar buat kami Kristen Oh iya memang memang karena dikonfirmasi seorang Petrus saya bacakan ayatnya 2 Petrus 3 15-16 Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat seperti juga Paulus dikonfirmasi kerasulan Paulus oleh Petrus saudara-saudara kita yang kekasih telah menulis kepada menur hikmah dikaruniakan kepadanya hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila berbicara tentang perkara-perkara ini dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami sehingga orang-orang yang tidak memahami ya dan tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasan mereka sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain artinya gini lah marilah kita sepakat tidak ada lagi wugatan tentang kerasulan yang dipercaya Kristen kalau saya begitu kalau nanti anda begini narasi bahwa Paulus itu tidak legitimate menjadi rasulnya Kristen ini menimbulkan ya saya saya paham saya paham saya paham pastor Ben paham sekali bahwa Paulus itu adalah nabi besar oleh orang Kristen tapi oleh orang Kristen rasul-rasul bukan nabi bang kisah para rasul 13 nomor 1 Saulus itu masuk dalam deretan nabi ya jadi satu berapa berada kisah para rasul 13 nomor 1 kisah tiga beliau adalah nabi nah kalau dia bukan nabi dari mana kitab yang diambil setebal itu 14 kitab ilmunya dari mana kalau dia bukan nabi dapat dari mana ilmu itu kira-kira kalau nggak ada Oh ya deh deh silahkan saya pada waktu itu dalam jemaat yang diantoki ada beberapa nabi dan pengajar yaitu Barnabas simon disebut negor dan luke lukeus orang kirene dan menahem yang diasuh bersama-sama dengan arja wilayah Herodes dan Saulus ini apakah Saulus yang dimaksud Paulus ya saya nanti akan lihat dulu apa iya karena selanjutnya Saulus itu adalah orang yang diambil oleh Barnabas menuju ke Antioquia nah pengikut Saulus lah yang pertama disebut dengan Kristen gitu Bang jadi kalau misalnya eh Pastor Ben mengatakan eh apa Paulus itu adalah nabi besar ya rasul-rasul aku bilang rasul tentang tentang kenabiannya aku cari dulu nanti ya dia nabi Bang Bagaimana 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 dia bisa menuliskan sebuah karya kalau dia bukan nabi-nabi itu yang mendapatkan wahyu mendapatkan ilham nanti setelah ilham yang didapatkan itu diperintahkan untuk diajarkan ke orang lain baru disebut rasul karena diutus dia kalau nabi itu tidak diutus nabi menyatakan Tuhan menyatakan diri kepada nabi untuk nabi tersebut untuk dia tok seperti Elisa kemudian itu untuk dia tapi kalau dia sudah tidak dapat perintah apa yang disampaikan apa yang disampaikan Tuhan kepada dia itu agar disampaikan ke orang lain disebut rasul rasul itu artinya utusan nah ini Paulus kita nggak ngerti utusan siapa karena Yesus tidak pernah mengutus dirinya Hai Yesus tidak pernah mengutus lain terlepas nanti kita definisi nabi dan rasul nggak usah kita pertajam disana karena Petrus juga ngakui tentang kekristianan ya Petrus itu adalah murid rasul Yesus ya 1 Petrus sampai 16 tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen maka janganlah ia malu melainkan hendaklah yang memuliakan Allah dalam nama Kristus itu ya karena nama Allah kami adalah Kristus di sini Paulus juga mengutip tentang yang namanya Kristen ya bukan cuma Paulus ya karena ya memang diantukilah pertama sekali mereka disebut Kristen itu kisah 1126 itu maksud maksud anda kan ya Oke satu hal satu hal yang perlu Pastor Ben pahami adanya jurang pemisah antara ajaran Yesus dengan Kristen itu dulu poinnya para murid setelah Yesus terangkat itu habis dianiaya oleh Paulus jadi bagaimana mungkin kemudian Petrus muncul di tengah-tengah mereka sementara orang-orang ini sudah teraniaya itu satu yang kedua Paulus sendiri dengan mulutnya mengatakan dalam Galatia 2 nomor 8 Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat nomor 14 Petrus ditegur oleh Paulus bahwa orang yang tidak bersunat itu adalah orang yang hidup secara kafir yang ketiga Yesus sendiri berpesan kepada Petrus jangan engkau kebangsa lain Paulus mengatakan dia hanya untuk orang bersunat eh mbak kita kita bikin tema yuk supaya jangan kita bikin tema dulu jadi nanti kita bahas ini bahas-bahas jadi jadi boleh 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 nanti silahkan 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 pilih tema yang paling pastor kuasa silahkan mau tema apa ini ajalah ketuhan dan Yesus ajalah sudah oke ketuhanan Yesus ya oke oke jadi apakah Yesus itu Tuhan gitu ya 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 oke aku narasinya saudari Lufina ya saya berapa kali minta di tempat saudari nggak mau dinaikkan ya Alhamdulillah anda disini tolong jangan kemana-mana ya kalau kalau bisa pesan saya lepaskan itu hijab pakai tudung pakai tudung jangka aja bang itu makanya ini adalah Bunda Lufina dapat aku habis bertapa di Gunung Bintan makanya orang ini bang hahaha kau ini tuh asyik kita ya enggak asyik kita tetap ya bunda siapa blokir tadinya abbas tentang hijab makanya saya juga naik kenapa best-best band kan tidak pernah pakai hijab jadi tapi mungkin mungkin sehingga hijab hijab dengan tudung itu beda ya tudung kalau anda ingin tudung tanya gunakan payung kau Lai Jumat asyik aku pakai kalau aku pakai peci keberatan nggak saudara muslim Oh tidak karena itu tidak ada perintah di dalam Alquran untuk pakai peci aku pakai peci lho aku besok pakai silahkan silahkan pakai peci teman dengan langkon silahkan ada 6-6-6-39 mata memandang mau pakai mukena nggak mau pakai mukena nggak nggak kalau dibilang hijab itu perintah di Islam kalau mau pakai tudung ya silahkan pakai payung-payung juga tudung atap rumah Anda pakai tudung kepala juga bisa kalau pakai kopi kalau pakai kopi ya Bang Jumat kopi yaitu nasional Bang kopi itu nasional ada perintah dalam Alquran yes ini Gurunda Jumat ya laiku ini asyik kok kalau aku diskusi dengan dia dengan yang lain yang penting aku tidak diskusi dengan terhitung pasti tidak nyambung nggak nyambung nggak nyambung karena terhitung itu menista ketuhanan Kristen itu sendiri ya ingat itu jadi sekali baiklah bukan ingin-bukan ingin menjilat ini bukan ingin menjilat ya seperti kiamat itu tidak representatif Kristen ya penghujatan dari mulutnya saya dibikin tuh ya oke lanjut lanjut baik-baik tudung itu eh tudung itu terhitung itu kenapa bro ya tuh hari tunggal dibilang tiga tiga dibilang satu dapat dibedakan tapi enggak dapat dipisahkan giliran kita bilang enggak enggak dapat dipisahkan dengar dulu enggak dapat dipisahkan waktu yus disalip Apakah bapak ikut disalip Enggak katanya salah bro jawabannya itu adalah makan tiga ngaku satu aku di luar kau disitu makan gorengan tiga ngaku satu itu framing saya itu Oh lanjutkan Bang Jumat Oke kita masuk tema Tunggu Oke aku dong aku dong awali ya Nah saya buka dulu dong saya buka dulu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat pemirsa ikhwan kira dimana saja berada pada kesempatan kali ini akan diskusi kembali bersama teman-teman kita PS Ben di bahagia ditemani juga eh kabur dia terus kemudian dengan Gurunda Jumat topik kali ini adalah konsep ketuhanan apa itu konsep ketuhanan mengenal siapa si Tuhan pencipta itu siapa Tuhan yang disembah itu kira-kira bagi topiknya untuk pertama untuk open statement silahkan bro pencep ya aku aku pertama berapa-berapa menit itu aku cantik kuasnya aja enggak usah terlalu formal ya tiga menit tiga menit aja enggak usah yang pertama dan juga tiktokan aja labang tiktokan aku nggak mantau juga tiktokan aja oke oke lebih asik lain aja oke oke kawan-kawan Tuhannya Kristen harusnya Tuhan Israel Tuhan Israel harusnya Tuhan Kristen karena Israel katakan Syema Israel Adonai Elohim Adonai ehat 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 itu hanya satu tidak kesatuan tidak menjadi satu tidak unity ya itu nanti dikonfirmasi sama Yesus itulah anak ayat yang keempat ya ayat yang udah biasa itu nanti dikonfirmasi sama Yesus dalam Markus 12 ayat 29 ya dikatakan begini Markus 12 ayat 29 Yesus mengkonfirmasi Tuhan tuh eh Esa padanan kata ehat adalah Esa dikatakan 29 sampai 32 ya ya kasihilah Tuhan Allahmu eh bukan eh 29 jawab isu hukum yang terutama ya dengar lah hai orang Israel Tuhan Elohim kita itu Elohim itu ehat padanan kata Esa Esa di sini ehat itu padanan kata di ayat 32 dikatakan lalu kata ahli Taurat itu kepada tepat sekali guru benar katamu itu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia itu itu yang pertama yang 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 kedua selanjutnya adalah saudara-saudaraku tentang di mana Yodh Hefaf Heberkenosis menjadi manusia itu jelas ditulis di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14 dikatakan begini dipakai kata Adepinet artikel Hologos ya dikatakan Yohanes 1 ayat 14 dikatakan begini aku baca firman itu telah menjadi manusia dan diam diantara kita dan kita telah melihat kemuliaannya itu kemuliaan yang diberikan kepada sebagai anak tunggal Bapak anak tunggal Bapak adalah gelar Allah yang berkenosi itu penuh kasih karunia dan kebenaran ayat yang lain dari sini adalah 1 Timotus 3 ayat yang ke-16 dikatakan begini ya dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita tentang kenosis ini inkarnasi ini adalah suatu rahasia yang agung dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia ditulis dengan kata Sarki padanan kata Sarki ini adalah inkarnasi inkarnio roh menjadi makhluk makhluk menjadi roh dibenarkan di dalam roh yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat diberitakan diantara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah yang dipercayai dalam dunia diangkat dalam kemuliaan satu ayat lagi di dalam lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11 itu jelas bahwa Allah yang adalah roh itu dikatakan di dalam Yohanes 4 24 dan 2 Korin 3 ayat 17 adalah roh itu menjadi manusia dikatakan begini di dalam lukas 2 ayat 11 hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yesus Kristus Tuhan di kota Daud jadi saya konfirmasi dengan tegas bahwa Yesus adalah kenosis arti definisi kenosis adalah pengosongan diri ketika diberi kenosis mengosongkan diri dia inkarnasi ya inkarnasi itu adalah tadi definisi saya sudah katakan roh menjadi makhluk roh menjadi manusia roh menjadi nyata itu definisi KBBI jadi aku percaya bahwa Tuhan Kristen sama dengan Tuhan Israel hanya satu saja yang datang berkenosis menjadi manusia namanya Yesus sebab nama itulah nama di atas segala nama yang ada di langit di bumi dan yang di bawah bumi bertekuk lutut di dalam nama itu Filipi 2 ayat yang ke-10 demikian dulu pengantar dari saya silahkan silahkan Mbak Jumah oke baik baik jadi ini jelas sekali ya Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum salam shalom iya jadi dari penjelasan saudara kita ya Pastor Ben inilah yang dikatakan di dalam Al-Quran ya maka menutup dirilah orang-orang terhadap kebenaran yang mengatakan bahwa Yesus itu atau Nabi Isa itu adalah Tuhan ada yang noise kores 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 yuk kores di miut aja bun kores gak bisa dia disini cuma bisa turunkan kores kores dan turun enggak galak amat lah itu enggak gak bisa diniku miut ya oh gitu lanjut 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 bang iya jadi ketika diterangkan seperti itu di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang kemudian menyembah manusia Yesus dengan mengatakan bahwa itu adalah Tuhan yang berkenosis menjadi manusia Al-Quran menjelaskan padahal sesungguhnya Tuhan penciptaan hitam bumi bebas-bebas saja kapan saja dia mau mematikan Isa atau Yesus itu poin kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi ulangan 32-39 jelas sekali dialah yang menghidupkan dialah yang mematikan sedangkan Yesus jelas di dalam penggambaran Bible dia dihidupkan dia dimatikan nah ini menjadi gambaran yang sangat jelas kebenaran yang terhadap Al-Quran jadi silakan saja saudara-saudara pendeta apa Pastor Ben mengatakan Tuhan kemudian menjadi manusia mengosongkan diri menjadi manusia tetapi Al-Quran datang kemudian meluruskan itu bahwa orang-orang yang kemudian menganggap Tuhan penciptaan dan bumi menjadi ciptaan itu adalah orang kafir orang kafir itu apa orang yang ingkar terhadap pengajaran para nabi nah apakah dengan mengakui Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia itu ingkar terhadap ajaran Yesus ya ingkar terhadap ajaran Yesus apalagi terhadap ajaran Islam jadi ketika saudara mengatakan Tuhannya orang Yahudi dan Tuhannya orang Kristen itu sama saya katakan itu keliru besar itu keliru besar Tuhannya orang Yahudi tidak akan pernah menjadi bukan Tuhan menjadi makhluk apapun kedudukan makhluknya menjadi malaikat pun tidak bisa bahkan menjadi kembar aja Tuhannya Yahudi itu tidak bisa apalagi menjadi ciptaan sedangkan Yesus itu adalah ciptaan apa buktinya ciptaan firman itu telah menjadi sesuatu yang menjadi itu pasti meninggalkan kodratnya nah kodrat Yesus itu sendiri berasal dari firman apa itu firman mau kita larikan kepada logos juga boleh mau kita larikan kepada remah juga boleh bahwasannya tidak ada yang bisa membenarkan dengan logika sehat Tuhan menjadi bukan Tuhan Tuhan menjadi makhluk apa buktinya Yesus bukan Tuhan dia menjadi mayat dia menjadi manusia bahkan diterangkan di dalam kitab saudara sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berarti Yesus harus diimani sebagai manusia gak boleh tidak kalau kita tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia maka kita akan terjebak di dalam konsep yang dibangun oleh Yohannes kita adalah penyesat oleh karena itu Yesus harus diimani sesuai dengan ajaran Yesus siapa Yesus menurut Yesus dia adalah manusia Yesus mengaku dia adalah utusan Tuhan jadi kalau ada utusan Tuhan dituhankan berarti ada manusia yang kemudian dilanti menjadi Tuhan silahkan oke terima kasih Lai Jumah ya jadi gak apa-apa saling memahami saling meyakini nanti dulu ya oke narasi yang dibangun Lai Jumah membanta statement awal saya yang berkata bahwa Tuhan Israel bukanlah Tuhannya Kristen tapi saya katakan saya konsisten iya Tuhannya Kristen adalah Tuhannya Israel oke ketika tadi ada narasi penciptaan Alkitab tidak menjelaskan demikian tetapi roh ya turun atas Maria ya di dalam kontek muslim pun walau pribadi Meriam atau Maryam itu beda dengan Maria karena timeline-nya itu berbeda lebih duluan Issal masih 1600 tahun dibanding Yesus yang lahir pada abad yang pertama itu suatu kisah yang mirip tapi suatu cerita yang berbeda ya jadi saya beritahu ketika Yesus berkenosis menjadi manusia adalah berbeda dengan Teopaninya di perjanjian lama Teopan itu dari dua kata ya Teos dengan Panim ya Panim itu adalah wajah Teos itu adalah Allah Allah menyatakan wajahnya disemak belukar oke dengan tiang api dengan tiang awan dan dia juga memunculkan wajahnya dengan Yaakub ketika Yaakub bergumul dan juga dengan Musa di dalam kejadian pasal yang ke-18 di antara ketiga orang itu yang diceritakan dua adalah malaikat satu adalah Yod He Papi yang berteopani jadi jelas saya bantah ketika Yesus dikandung oleh Maria tidak ada campur tangan hubungan sel telur dan sperma pria dan wanita ini yang saya bantah dari Jeky Sembiri dan teman-teman terhitung-terhitung ngakut lainnya dan itu juga yang aku bantah dengan Lajumah kehadiran Yod He Papi yang berkenosis dengan cara inkarnasi ke bumi ini adalah fear itu adalah keajaiban ingat bahwa Maria itu adalah ciptaan Tuhan apapun yang mau Tuhan pakai dari ciptaannya bagaimanapun Tuhan memakai ciptaannya buat saya itu suatu hal yang tidak masalah makanya dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-11 yang ke-35 dari dia oleh dia dan bagilah segala kemuliaan sejak sampai selama-lamanya jadi saya mau beritahu Yesus adalah kenosis dari pada Yod He Papi yang disebut oleh orang yang disebut sebagai bapaknya sebabnya dikatakan di dalam Yesaya 63 yang ke-16 bahwa penyelamat juru selamat mereka itu adalah bapak itu sendiri jadi Yesus itu adalah Yod He Papi berkenosis sebabnya secara pitograf Yod He Papi Yod itu adalah tangan He itu adalah lihat pap itu atau waw itu adalah paku He itu adalah tangan kalau dirangkai Yod He Papi itu lihat paku lihat tangan itu merujuk kepada siapa kepada Yesus yang dibuka oleh anaknya Sakarya Yohanes Pembaptis di dalam Yesaya 40 ayat yang kedua dia katakan dia membuka jalan bagi Yod He Papi demikian dulu sanggahan saya silahkan iya jadi sah-sah saja itu iman iman Kristen untuk mengklaim bahwa Tuhannya sama seperti Tuhannya orang Yahudi tapi seandainya saya orang Kristen saya akan malu mengaku itu kenapa? karena Tuhannya orang Kristen itu dalam wujud dalam wujud yang sesungguhnya itu tidak sama seperti makhluknya sementara Yesus wujud yang sesungguhnya itu adalah sama seperti manusia 1 Yohanes 3 nomor 2 saudara-saudaraku yang kekasih sekarang kita adalah anak-anak Teos tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya kita akan menjadi sama seperti Yesus sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya jadi posisi Yesus dalam keadaan yang sebenarnya apakah dia Tuhan apakah dia manusia manusia akan sama seperti Yesus jadi kalau keadaan Yesus yang sebenarnya itu adalah Tuhan maka teman-teman Kristen manusia ini juga adalah Tuhan tapi kalau keadaan Yesus yang sebenarnya itu adalah manusia sebagaimana pengakuan Yesus itu sendiri maka jelas Yesus adalah manusia ini yang perlu dipahami tapi kalau dipaksakan dia adalah Tuhan ya sah itu adalah iman teman Kristen makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba mengajarkan sesuatu yang tidak berkesesuaian dengan ajaran Yesus bahkan ketika Yesus disidang apakah benar engkau adalah anak Tuhan apakah engkau adalah anak Allah anak Teos Yesus mengatakan apa engkau telah mengatakannya akan tetapi anak manusia aduh Yesus mengaku sebagai anak manusia sehingga ketika dikatakan bahwasanya kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya dan dalam keadaan yang sebenarnya Yesus itu sama seperti kita maka silahkan anda bercermin apakah kita ini manusia atau kita ini Tuhan kalau kita ini Tuhan maka Yesus Tuhan kalau Yesus manusia berarti kita juga manusia kalau Yesus Tuhan maka kita juga Tuhan kenapa karena kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya ini sudah berapa kali saya ulang-ulang kemudian dua yang satu nomor tujuh sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang menjadi manusia dia datang sebagai manusia kalau dia datang sebagai manusia lalu kemudian tadinya adalah dia Tuhan sebagai manusia Tuhan hilang karena dia sudah datang sebagai apa bukan sebagai Tuhan dia datang sebagai manusia berarti kodrat ke Tuhan dan sudah tidak ada karena dia telah menjadi manusia makanya di dalam Yohanes 5 nomor 26 sama seperti Bapak memiliki hidupnya sendiri demikian juga anak diberikannya hidupnya sendiri Yesus menjadi manusia yaitu hidupnya dia Bapak tetap hidup sebagai Tuhan Yesus juga hidup tapi hidup yang diberikan makanya Yesus dan Bapak itu adalah dua pribadi yang berdiri sendiri bukan satu pribadi di dalam Yohanes 8 nomor 16 nomor 17 nomor 18 aku tidak menghakimi siapapun tetapi kalau aku menghakimi penghakimanku itu benar sebab aku tidak seorang diri berarti kalau Yesus tidak seorang diri berarti Tuhan itu hanya satu berarti Yesus bukan Tuhan karena Yesus mengatakan aku tidak seorang diri tetapi aku bersama dengan Bapak berarti yang mana yang Tuhan satu di sini Yesus atau Bapak ya Bapak bukankah di dalam kitab Torahmu dikatakan bahwa dua saksi adalah sah akulah yang bersaksi tentang diriku satu dan Bapak yang bersaksi tentang diriku dua jadi kalau saudara Pastor Ben mengatakan Yesus adalah Bapak itu sendiri ya ini keliru besar direnungkan lagi dan dipelajari lagi silahkan oke terima kasih kawan jadi hal yang mendasar perlu Anda ketahui bahwa bukan Allah yang meniru prototipenya manusia tapi manusia yang meniru meniru prototipenya Tuhan dalam kejadian satu ayat 26-27 jadi di sini harus Anda tangkap ya like pejumat teman-teman yang ada di bawah dikatakan berfirmanlah Elohim baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita kata kita di sini saya lebih memahami di dalam tafsirnya Masmur 82 ayat yang pertama ini Allah sedang berbicara dalam Dewan Musawara Allah di surga supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka ya betul manusia itu adalah diciptakan menurut gambarnya dia jadi kalau Alayah Jumat tadi bilang apakah manusia menjadi seperti Isusia karena manusia diciptakan menurut gambarnya sebabnya manusia ini adalah makhluk immortality juga makhluk abadi tubuh-tubuh kita bisa jadi bangkai ya tetapi ruh kita immortality bagi anda yang percaya Tuhan dan selamat langsung masuk surga ketika anda mati tapi bagi anda yang menolaknya sebagai Tuhan dan selamat mau langsung masuk api neraka seperti yang sekatakan yang mati di sebelahnya di atas hari ini engkau bersama aku di perdaus itu mantap sekali jadi ini harus saya jelaskan jadi Kristen menjadi seperti Isus apakah Isus menjadi Kristen buat saya jawabannya disitu lalu yang kedua aku bantah dimana Lai Jumat katakan bahwa Isus itu adalah ciptaan tidak dia tidak seperti manusia biasa karena dia adalah pencipta jelas dikatakan Yohanes 1 yang ketiga di dalam dia lah diciptakan segala sesuatu dan saya beritahu bahwa Yesus itu ketika dia hadir di bumi ini dia bukan hasil hubungan biologis kriya dan wanita kalau memang harus dipaksakan seperti narasi narasi terhitung yang lain dengan narasi Lai Jumat pada saat ini saya mau katakan haruslah dipaksakan bahwa Maria dan Yesus itu harus bersetubu atau seperti narasi seorang apologet namanya Jeky Sembiring ada benih ilahi buat saya itu semua itu semua omong kosong itu semua halusinasi yang dibuat-buat Alkitab katakan Yesus lahir oleh karena rohul kristal hubungan biologis kriya dan wanita lalu yang kedua tubuh itu berbeda dengan tubuh kita bisa berjalan di atas air tubuh itu bisa membangkitkan orang mati yang 4 hari 4 malam mati tubuh itu bisa menjadikan memberikan makan 5 ribu orang 4 ribu orang makan dan tubuh itu juga setelah mati dia bangkit lagi dan tubuh-tubuh itu juga yang bangkit bukan tubuh yang lain dan tubuh itu tidak menjadi bangkai jadi tubuh kenosis Yodhifab yang jadi manusia itu adalah tubuh ajaib saya dapat melihat ketika dia sebelum disalib disalib setelah disalib sama mulianya tubuh itu cuma karena dia membatasi keberadaannya yang transcendent kenapa harus dia batasi supaya rahim bumi bisa memuat dan apalagi rahimnya Maria dia perlu berkenosi selaku anda yakin tentang itu ya itu hak anda tetapi pahami begitulah narasi saya untuk menjelaskan tentang keberadaan Tuhan Israel yang dipercaya Kristen berkenosi menjadi manusia dia adalah Tuhan itu makanya dikatakan arti fitograf daripada Yodhifab itu adalah lihat tangan lihat apa namanya tangan lihat paku dan lihat artinya lihat paku lihat tangan itu jelas sekali terkonfirmasi makanya disebut namanya ehye asir aku adalah aku pada dan kata itu dipakai ego emi itu Yesus kutip di dalam makna yang berbeda dari kata haya yang ada ada begitu begitu dulu sanggahan dari saya silahkan oke baik jadi ya saya katakan sah-sah saja itu iman saudara sayang sekali iman saudara itu bertentangan dengan kitab saudara sendiri ya bertentangan juga dengan kesaksian Yesus apa yang saudara sampaikan pastor pastor ben ben ya pastor ben itu tidak selaras dengan data yang ada di dalam kitab saudara bertentangan juga dengan kesaksian Yesus di dalam kesaksian Yesus ini syahadatnya dia syahadat itu persaksian tentang Yesus ini siapa menurut Yesus aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohannes nah kalau Yohannes saja kesaksiannya tentang Yesus masih kalah dari kesaksian Yesus apalagi kesaksian seorang pastor saja yaitu segala pekerjaan yang Anda katakan tadi berjalan di atas air membangkitkan orang mati kata Yesus segala pekerjaan yang diserahkan Bapak kepada aku supaya aku melaksanakannya pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa aku adalah Bapak itu sendiri eh salah bahwa aku adalah utusan Bapak hati-hati berarti 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 Anda mengatakan dia jalan di atas air mayatnya tidak busu dia membangkitkan orang mati menurut Yesus semua itu adalah pekerjaan yang diberikan kepadanya sebagai saksi bahwa dia adalah utusan utusan siapa utusan Tuhan bukan utusan setan bahkan kalau kita melihat dalam kisah perarasudua nomor dua hai orang-orang Israel tapi ini memang seruannya untuk orang Israel bukan untuk orang Kristen dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nasaret seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah yang melakukan adalah Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu jadi Tuhan melakukan mujizat Tuhan melakukan tanda-tanda karena Tuhan itu kemudian tidak mungkin nusul di atas muka bumi maka dia mewakilkan kepada salah satu makhluknya bernama Yesus salah satu ciptaannya untuk melakukan tanda-tanda mujizat dan kekuatan di tengah-tengah Bani Israel tapi nilai ini bergeser ketika sampai ke Antioquia sampai ke Roma sampai ke Belanda sampai ke Indonesia nilai perantara ini berubah menjadi Tuhan itu sendiri dengan berbagai macam siasat yang dilakukan nah itulah yang saya katakan tadi dalam kitab saudara bahwa bagaimanapun juga Yesus disampaikan diberitakan dengan maksud yang mengelabui atau jujur aku tetap bersuka cita inilah yang sedang anda lakukan kemudian di dalam kitab saudara sendiri mematahkan apa yang anda imani itu bahwa Yesus itu adalah Bapak yang berkenosis menjadi manusia 1 Timotius 2 nomor 5 karena Allah itu Esa dan Esa pula Yesus yang menjadi perantara antara Allah dengan manusia yaitu Yesus yaitu manusia Yesus manusia Yesus itu Esa mudah-mudahan anda paham tentang Esa ini Yesus itu Esa dalam keadaannya dalam hakikatnya dia adalah manusia yang Esa ini dalam keadaan yang sesungguhnya kemudian disitu Allah Allah juga itu Esa dia berada pada posisi keberadaannya Esa ada dua Esa 1 Timotius 2 nomor 5 Allah Esa Yesus juga Esa sesuatu yang Esa dengan sesuatu yang Esa tidak mungkin kemudian bisa disatukan kalau disatukan bukan Esa lagi namanya coba anda lihat teliti dengan baik 1 Timotius 2 nomor 5 karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi perantara-antara Allah dan manusia yaitu manusia Yesus di dalam bahasa Yunaninya dikatakan antropos antropos itu manusia manusia Yesus itu Esa tidak ada campuran ilahi berarti karena dia Esa sebagai manusia tidak ada campuran hewan tidak ada campuran tumbuhan tidak ada campuran malekat tidak ada campuran ilahi karena dia berdiri sendiri dia Esa itu poin kemudian 1 Korintus 8 nomor 6 namun bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapak yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup dan satu Tuhan yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu terjadikan dan karena dia kita hidup jadi masing-masing mereka ini adalah sesuatu yang berdiri sendiri Yesus berdiri sebagai Tuhan Bapak berdiri sebagai Tuhan nah ini terakhir dari saya tolong direnungkan baik-baik 1 Temotius 6 nomor 16 terakhir-terakhir dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut bersemayam dalam terang yang tak terhampiri seorang pun tidak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia baginya lah hormat yang kuasa yang kekal siapa yang diceritakan oleh Paulus ini apakah Yesus? bukan tetapi dialah Allah yang kemudian orang Yahudi disebut dengan sebutan Bapak tidak terhampiri tidak terlihat tidak tersengat oleh maut satu-satunya yang tidak penetak yang tidak takluk kepada maut sedangkan Yesus terhampiri mati dan juga kemudian dia adalah seorang manusia nah ini yang perlu dipahami oleh Pastor Ben silahkan oke terima kasih Assalamualaikum buat semua teman-teman teman-teman yang ada di sini wadah airband di sini aku bersilang pendapat dengan dia ya oke teman-teman yang pertama bertobatlah one-nest lebih mantap Jum'ah daripada one-nest memahami Alkitab Jum'ah kaulah lebih layak jadi pendeta daripada Pastor Ben Pastor Ben bertobatlah kau Pastor Ben Jum'ah kau sadatkan sebentar di share Ben ini lain Jum'ah waduh penjelasan Jum'ah lebih bagus daripada Pastor Ben Tentang Alkitab waduh Pastor Ben malukan kau Pastor Ben penyembah tiga aduh Pastor Ben aku sedihkan melihat kau aduh Pastor Ben kau sudah ada sinode baru supaya teman-teman muslim tahu Pastor Ben ini bukan Kristen jadi dia tidak mewakili Kristen karena dia pun sudah dipecat dari sinode mohon maaf kalau saya ngomong begini supaya kalian jangan berpikir bahwa Pastor Ben ini Kristen ini 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 bangkit lagi oke enggak apa-apa enggak apa-apa saya hanya tegas host ya denom saya denom saya sekarang dengan RBM gereja Gio santai aja aku diturunkan aja enggak apa-apa aku hanya menegaskan ini pastor Ben kabur kau makan gorengan tiga ngaku satu kau denom denom denomku sekarang GPSD penyembat tiga Tuhan bertobat kau cuma itu disyaratkan aja sebentar itu sama dengan si si Edi Rion dengan si Justin dia bilang itu imam jadi itu boleh disadatkan tuh boleh tapi ujung-ujungnya Pastor Ben ujung-ujungnya Yesus itu Tuhan juga kan bagi mereka iya bapak juga kalau nanti berhadapan sama Jumat dia bilang Yesus bapak tapi sama saya eh ini makan gorengan kalau saya sih lebih mending pastor Ben yang kemudian tidak abu-abu gitu sekaligus mengatakan Yesus lebih bagus Yesus itu wantap Yesus adalah bapakku bapakku wajar lagi daripada mengatakan tiga betul-betul memaduhkan kamu itu Airben dengar itu tulang kejumat ngomong begitu buat kami Yesus only Tuhan itu Esa salam keesan Allah salam keesan gereja kok Tuhanmu ciptaan Yunani sih oke aku lanjutkan ya udah dipanen jadi kacau balo jadi pikir yang pertama tadi di awal aku bangun kerangka berpikir nasi di dalam pola kekristian tentu adalah ada kompirasi ini harus kita bikin supaya yang pertama Tuhan Kristen dan Islam itu berbeda itu harus jelas Tuhan Kristen Tuhan Muslim kan Jad lalu yang kedua Alkitab kita berbeda Quran dan Bible lalu Isa Al-Masih dan Yesus berbeda itu harus kita bangun ke rangka itu lalu yang keempat selalu saya ingatkan aku harus yakin Islam yang ada lebih memahami Islam dari aku kalau aku lebih memahami Islam dari anda aku udah pasti Islam dan sebaliknya begitu berpikirnya oke tadi ketika anda memakai satu tim ayat yang kelima karena Allah itu Isa dan Isa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia yaitu manusia Kristus jadi buat saya Lai gugur dengan keimanan Lai sendiri kata Isa itu satu saja ehat tidak ada dua ehat tidak ada tiga ehat hanya satu saja only one nobody forever and ever in Jesus name itu yang kami percayai itu terus on the track saya bertolak dari ulangan anak ayat yang keempat Markus pasal 12 29 30 itu jelas sekali buat kami kami tidak ambigu disitu bahwa Tuhan yang kami percaya bukanlah Tuhan ciptaan alanya Yunani oleh paganisme Tertulianus Romawi yang diciptakan nanti dengan Teopilus dan Tanah dan sebagainya patut diduga seperti dan juga bukan Tuhan isu ciptaan Arab sorry saya katakan Yesus kami adalah yang datang dari Israel soresnya itu Israel ya apa namanya ibu teologi kami adalah Israel itu jelas jadi kalau bukan Yesus yang datang dari Israel diceritakan itu adalah Yesus yang lain sesudah Galatia yang pertama ayat yang kemudian oke tadi aku kutip 1 Ephesus 1 eh 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 ini cantik sekali tadi layak kutip 1 ke nama yang ke delapan itu ya kalau Ephesus 1 dikatakan dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yes kristus di sini Paulus menjelaskan Yesus itu Bapak yaitu Bapak yang mulia itu supaya memberikan kepada roh hikmat dan wah untuk mengenal dia dengan benar kalau Anda tidak pernah dilahirkan kembali seperti Nicodemus Anda tidak pernah melihat Yesus itu Tuhan atau Yesus itu Bapak Anda perlu bertobah seperti Nicodemus seperti dikatakan kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh engkau tidak akan melihat kerajaan surga makanya terhitung terhitung ngakut di bawah bertobat terimai sebagai Tuhan dan selamat musuh jangan seperti Nicodemus Nicodemus itu profesor memahami guru jadi itu harus jelas sekali jadi ini tambahan dari saya dulu jadi bahwa saya percaya Yesus itu adalah Tuhan yang berkenau sejadi manusia ayat yang jelas itu tadi 1 Timotis 3 yang 16 Yohanes 1 yang 14 pilih lukas 2 ayat yang ke-11 itu jelas sekali matrius pasal 1 ayat 18 sampai 21 begitu dulu tambah dari saya silakan ya baik saya menghargai ya itu iman tetapi sangat disayangkan saudara saya pastor ben tidak bisa mematahkan kesaksian Yesus tentang dirinya ada pun 1 Timotius cek 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 ya ada 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 1 Timotius 2 nomor 5 karena Allah itu esah kalau Allah itu esah berarti tidak ada lagi yang lain apatah lagi sudah dijelaskan Yesus juga esah berarti ada dua yang esah esah artinya berdiri sendiri pada kodratnya masing-masing sama seperti saya ya saya adalah esah bagi anak-anak saya mereka tidak punya dua bang Zuma begitu juga teman-teman apologet bang Zuma itu esah satu-satunya bang Zuma adalah bang Zuma tidak kemudian bang Zuma itu berubah menjadi dua pribadi atau tiga pribadi esah dalam hal ini Yesus itu laksana saya adalah satu-satunya orang tua dari anak-anak saya itu yang dimaksud begitu juga Allah itu esah satu-satunya Tuhan di atas di alam semesta ini tidak ada Tuhan yang lain esah Yesus juga sebagai manusia dia esah dan esah juga Yesus yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia yaitu manusia Kristus Yesus manusia Yesus itu adalah manusia yang esah tidak bisa ditambahkan unsur lain tidak bisa ditambahkan pribadi lain karena sebagai manusia dia esah dia berdiri sendiri kepada kodrat kemanusiaannya tidak ada tambahan-tambahan bahwa dia ada di dalamnya ada roh lain di dalamnya ada ilahi di dalamnya ada tumbuhan di dalamnya ada tidak bisa dia esah sebagai manusia jangan dicampurkan dengan unsur lain tidak boleh maka Allah esah berdiri sendiri tidak ada campur kemanusiaan tidak ada unsur ciptaan di situ yang ada hanya unsur halik pencipta dia esah Yesus juga esah sebagai manusia jadi tidak boleh dicampurkan dia ada unsur keilahian dia ada unsur 100% tidak bisa karena dia esah kalau dia bercampur antara unsur keilahian dan kemanusiaan berarti dia bukan esah lagi ini yang perlu dipahami oleh Pastor Ben kemudian tadi kita membaca bagaimana kemudian dalam kisah para rasul 2 nomor 22 hai orang-orang Israel dengarkanlah perkataan ini yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nasaret ketika berbicara Yesus dari Nasaret berarti anak Maria berarti manusia manusia Yesus ini diterangkan seorang manusia yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan kekuatan dan mujizat mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu ini orang Israel paham makanya orang Israel itu menolak Yesus bukan menolak Tuhan tetapi menolak Nabi menolak Rasul kekuatan mujizat tanda-tanda yang dilakukan Yesus di tengah-tengah Bani Israel itu adalah kekuatan seorang Nabi kekuatan seorang Rasul yang dipersenjatai oleh Allah makanya dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku tetapi ternyata orang Israel melihat dia mampu menghidupkan orang mati membuat kemudian badai menjadi tenang membuat air menjadi anggur orang lihat itu ternyata yang disaksikan oleh orang-orang itu adalah tanda kenabian tanda kerasulan Yesus bukan tanda ketuhanan sementara saudara saya memaksakan itu adalah tanda ketuhanan makanya daripada kita kesana kemari membahas dan memberikan doktrin dan dokma terhadap Yesus kembalikan saja kepada Yesus Yesus kau itu siapa kok kamu punya pekerjaan yang sangat luar biasa kamu ini sebenarnya siapa jawab Yesus aku bersaksi tentang diriku mau segala pekerjaan yang kamu lihat pekerjaan itu adalah pekerjaan yang diberikan Bapak kepada aku untuk aku perhatikan pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang yang kamu lihat dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa aku bukan anak haram aku bukan anak zina aku bukan anaknya pantera aku bukan tukang sihir tetapi aku adalah putusan Bapak yang ada di sorga makanya aku mampu melakukan itu permasalahannya sekarang manusia yang punya kesaksian ini di tengah-tengah Bani Israel begitu sampai di Roma menjadi puyar semua kesaksiannya tentang mujizatnya kesaksiannya tentang kesaktiannya itu berubah ketika sampai di meja orang-orang Roma karena dia ingin didudukan sebagai pengganti dewa yang nuzul menjadi manusia ini yang perlu pastor Eben pahami makanya orang-orang Yahudi tidak pernah menganggap Yesus itu jangankan menganggap Tuhan mereka tidak pernah mimpi untuk itu menganggap dia Nabi jangkan menganggap Nabi menganggap dia anak yang suci lahir dari kesucian saja kagak apalagi menganggapnya Tuhan jadi itu hanya ada di dalam internalnya pastor Eben tapi kita hargai itu adalah iman saudara silakan oke dalam nama Yesus Kristus teman-teman aku tetap narasi dengan patent bahwa Tuhan itu esak satu saja bukan satu menjadi tiga unasubtansia trespersonanya diskresi non separati ditolak karena itu menjadikan kekristen itu bingung dipahami satu hakikat tiga pribadi satu tiga tiga satu dapat dibedakan tidak dapat dipisahkan itu babak belur itu saya pertegas Tuhan Kristian itu adalah Tuhan Israel Tuhan Israel adalah Tuhan Kristian jelas terlepas Anda yakin itu berpulang kepada Anda aku lebih meyakinkan bahwa Yesus mengakui dirinya Tuhan aku mau beritahu ini karena banyak dinarasikan oleh laiku si Jumai ini aku berdua biar kelak dia menjadi penginjil yang diurapi Tuhan percaya sebagai Tuhan dan selamatnya aku dan bapak adalah satu Yohanes 10 ayat yang ke-30 apa reaksinya nanti dari orang sel ketika Yesus berkata aku dan bapak aku dan Yahweh Yod Hefawit adalah satu saja sekali lagi orang Yahudi mengambil batu untuk melempari dia kenapa ayat 32 kata Yesus kepada mereka banyak sekali banyak pekerjaan baik yang berasal dari bapak yang aku perlihatkan kepada siapa bapaknya adalah rohnya dia aku perlihatkan nanti kepada Anda bahwa roh bapaknya itu dengan tubuhnya Yesus tidak pernah berpisa pekerjaan manakah diantaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku jawab orang-orang Yahudi disini 33 jelas ini jawab orang-orang Yahudi itu bukan karena satu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau melainkan karena engkau menghujat Elohim dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Elohim ini Hilul Hashem penistan kepada nama Allah makanya orang yang saya katakan jangan menyebut nama yod hefaf he musem barangan tidak boleh oke jadi disini terkonfirmasi jelas kalau ada saudara muslim yang bertanya dimana Yesus berkata dia adalah Tuhan disini terkonfirmasi ada alur cerita ada drama disitu yang kita lihat sebab dan akibat terjadi oke aku cepat langsung ke Yohanes pasal yang ke-14 ini adalah sebuah bantahan kepada penghanut paham teritunggal ya tung-tung ya di dalam Yohanes pasal yang ke-14 dikatakan dimana Yesus mengaku dirinya Bapak betul ya Yohanes 14 saat yang ke-6 mulai ya dikatakan begini kata Yesus kepada mereka akulah jalan dan keberan dari hidup tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku oh ya kan Yesus itu hanya jalan kepada Bapak kan betul kan saya baca selanjutnya sekiranya kamu mengenal aku pasti kamu juga mengenal Bapakku sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia siapa yang dilihat murid-murid siapa yang dilihat Thomas siapa yang dilihat Filipus siapa yang dilihat ke-12 murid-muridnya itu ke-12 murid adalah Yesus ya ayat yang ke-8 kata Filipus ini saudara kami muslim Filipus Filipus ini mewakili anda dan teritung-teritung kata Filipus kepadanya Tuhan tunjukkan Bapak itu kepada kami itu sudah cukup bagi kami apa reaksi Yesus kata Yesus kepadanya telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus namun engkau tidak mengenal aku barang siapa telah melihat aku yang telah melihat Bapak bagaimana engkau berkata tunjukkan Bapak itu kepada kami tidak percayakan kau bawa aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri tetapi Bapak yang diam di dalam aku ini aku maksud roh Bapak itu diam di dalam Yesus dialah yang melakukan pekerjaannya masih kurang percaya dikasih ke-11 percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri apa pekerjaan-pekerjaan itu itu yang aku ceritakan tadi dia lahir tanpa ayah ya tanpa hubungan biologis dia bisa berjalan di atas air dia bisa membangkitkan orang bati dia bisa menjadikan air menjadi anggur dia bisa memberi makan 5 ribu orang dan dia melakukan keajaiban-keajaiban yang spektakuler kalau dia bukan Tuhan yang berkenosis jadi manusia walaupun di sini dia berkenosis mengosongkan dirinya tidak dia bawa semua atribut itu di awal saya katakan tadi ketika dia bawa semua atribut ke Yahwehnya ketuhanannya bumi terbakar Rahim Maria apalagi jadi kehebatan Tuhan kami Kristen bukan hanya transcendent wow hebat luar biasa tetapi Tuhan kami Kristen Israel dia bahkan sanggup mengosongkan dirinya iya aku 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 akui bahwa mayoritas Israel itu adalah menyalibkan Yesus mereka tidak percaya karena mereka menolak yang mereka harapkan Mesias itu adalah seperti Daud hadirnya membebaskan penjajahan Romawi tapi Yesus tidak karena Yesus katakan kerajaanku bukan dari dunia ini makanya dalam dua Bapak kami datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga itu yang Tuhan mau adalah pertobatan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat itulah arti kerajaan yang sesungguhnya kebenaran makanya Yesus katakan akulah jalan kebenaran dan hidup intilah kemerdekaan yang sesungguhnya tapi orang Israel menolak Yesus Mesias mereka sehingga nanti di dalam Zakaria Pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 di masa yang sangat sesak di Great Tribulation orang Israel akan mengalami suatu hantaman karena orang Israel ini kan sombong angku di dalam kecerdasan kepintaran mereka mereka merasakan merasa superior ya kita harus akui bahkan handphone yang kita pakai adalah ciptaan mereka dan lain sebagainya tapi mereka sombong ya soal pilihan mereka adalah kekasih Allah tapi soal penolakan mereka adalah yang menghujat Allah ya oke jadi saya mau katakan memang orang Israel mayoritas menolak Yesus tapi ingat audien pertama Yesus adalah orang Israel audien pertama 12 rasul Yesus adalah orang Israel nanti mengalami multiplikasi 120 orang 3000 orang menyebar ke seluruh dunia sampai lah ke Kristenan itu arti Kristen itu adalah pengikut Kristus sampai lah ke Indonesia oke begitu dulu laiko jumlah lanjut eh baik jadi sekiranya saudara saya ini Pastor Ben mau sedikit untuk melunakkan hatinya menerima kesaksian Yesus maka Anda akan memahami aku dan Bapak adalah satu itu maksudnya apa Yesus diberi pekerjaan hey Yesus lakukan ini baik Tuhan Yesus perlihatkan ini baik Bapak Yesus perhatikan di tengah-tengah mereka Yesus Yesus itu satu dengan Bapak bukan berarti Yesus itu adalah Bapak itu sendiri dia hanya berantara galilnya ada kisah para Rasul 2 nomor 22 dia adalah manusia yang ditentukan oleh Allah untuk melakukan tanda-tanda mujizat dan kekuatan dia tidak pernah mangkir terhadap perintah aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan ya satu dengan Bapak satu instruksi satu komando aku melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapak makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapak satu komando dia makanya ketika anda mengatakan dia antara bukti Tuhan karena dia dan Bapak adalah satu kenapa Yesus dan Bapak itu satu kenapa Yesus mengaku demikian anda lihat dalam Yohanes 8 nomor 29 dan ia yang telah mengutus aku dan Bapak yang telah mengutus aku Bapak menyertai aku Bapak tidak membiarkan aku seorang diri sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya coba kenapa Allah meninggalkan Israel karena Israel melanggar perintah-perintah Bapak sehingga Bapak meskipun dikatakan di dalam Al-Quran ini ma'akum aku bersama dengan kalian tetapi karena Bani Israel ingkar tegar tengkuk Tuhan meninggalkan dia kenapa Yesus bersatu dengan Tuhan karena Yesus takat sampai mati makanya Tuhan selalu bersatu dengan dia dan Bapak yang telah mengutus aku Bapak menyertai aku Bapak tidak membiarkan aku seorang diri ini jawabannya sudah sangat-sangat luar biasa ini Bapak tidak membiarkan aku seorang diri sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada Bapak makanya Bapak dan aku satu kenapa dia tidak dibiarkan seorang diri kenapa dijawab oleh Ibrani 5 nomor 7 dalam hidupnya sebagai manusia Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan rata tangis dan keluhan yang kepada Bapak yang sanggup menyelamatkan Yesus dari maut dan karena kesalahannya dan karena ketaatannya dan karena intimnya kepada Bapak Yesus doanya telah didengarkan aku dan Bapak adalah satu nah Ibrani 5 nomor 8 dan sekalipun dia adalah anak ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah didoritanya Bapak tidak membiarkan Yesus itu seorang diri makanya Yesus mengatakan aku dan Bapakku adalah satu aku dan Tuhanku adalah satu sebab Yesus memang taat dan soleh di dalam Yohanes 14 31 anda coba lihat tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapak dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapak kepada aku bangunlah mari kita pergi dari sini jelas ini pengakuan Yesus Yohanes 14 31 tetapi supaya dunia tahu maksudnya supaya Pastor Ben tahu ini maksudnya supaya Pastor Ben tahu bahwa aku mengasihi Bapak dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapak kepadaku karena itulah Tuhan selalu mengobrolkan doa Yesus Yohanes 11 nomor 22 tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya ini pengakuan Yesus ini yang menjadi landasan pijakan yang harusnya menjadi acuan aku dan Bapak satu karena aku taat kepada apa yang diperintahkan aku mengatakan bukan dari diriku yang diperintahkan Bapak untuk aku katakan aku katakan celakanya di sini saudaraku pastor Ben celakanya adalah ketika kita ada di penghujung kehidupan kita apa kata Yesus saya sebagai muslim sih ya ya santai aja tapi sebagai seorang pastor harusnya saudaraku ini memiliki kewaspadaan diri dari sejak sekarang apa kata Yesus dalam Yohannes 12.48 barang siapa menolak aku nah coba barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku ia sudah ada hakimnya yaitu firman yang telah kukatakan itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman artinya apa poin-poin yang saya jelaskan kepada saudara terkait dengan Yohannes 14.31 kemudian Yohannes 8.29 dan seterusnya poin itu yang akan menjadi hakim dia tidak pernah mengatakan aku dan Bapak agar satu bahwa aku adalah Bapak itu pencipta itu bukan tapi aku dan Bapak adalah utusan yang taat kepada Bapak kalau anda menuhankan dia menganggap dia Tuhan hati-hati anda akan dihakimi karena akan ditanya karena yang menjadi hakim adalah segala firman yang telah Yesus ajarkan kepada Bani Israel sebelum dia naik ke surga bukan ucapan-ucapan Paulus dan teman-temannya terhadap Yesus tapi ucapan Yesus itu sendiri akan menjadi hakim ketika ditanya siapa yang menganggap mengajarkan kamu aku menyatarakan dengan Tuhan menganggap siapa yang mengajarkan kamu kemudian bahwa aku itu adalah Bapak itu sendiri dimana aku dapat ilmunya ini anda akan ditanya karena Yohannes 12.48 Yesus telah memberikan kunci keselamatan barang siapa yang menolakku tidak menerima perkataanku ya sudah ada hakimnya yaitu perkataan yang telah kukatakan saya belum pernah membaca saya sudah 20 tahun belajar Bible belum pernah membaca ada perkataan Yesus bahwa aku adalah Bapak itu sendiri pencipta dan bumi sembala aku itu gak ada silahkan Pastor Ben oke terima kasih ya kawan-kawan kondisi harusnya beginilah diskusi yang enak ya saya banyak aku pernah bilang sama Jumat Jumat yakinkan aku jadi Islam aku pun punya ekspektasi terhadap beliau dan teman-teman muslim disini karena itu adalah tugas kita menyiarkan agama kita pahami saja soal keyakinan dapat hidayah itu kan urusan Allah urusan Tuhan soal dapat anugerah itu ada urusan Tuhan Yesus karena tidak seorang pun bisa mengaku Yesus Tuhannya kalau bukan rohul kudus yang mengini sapinya Yesus katakan bukan kamu yang memilih aku tetapi aku yang memilih kamu jadi gak usah ragu kawan-kawan harusnya begini ini adalah suatu diskusi yang cerdas perhatikan saya mau jelaskan dengan sejelas-jelasnya saya tegaskan saya mulai disini dengan antitesis dengan Jumah Jumah mencoba meyakinkan Yesus bukan Bapak tapi aku akan meyakinkan Yesus itu adalah Yod-He-Vap-He yang dipanggil oleh orang Israel Bapaknya Yod-He-Vap-He itu Yod He-Vap-He teta gramaton itu dari pitograf perlembangnya Yod itu artinya lihat Tangan Yod itu tangan He itu lihat Pap itu Paku atau Paku He itu adalah lihat paku lihat tangan itu menjurus kepada Yesus itu nubuatannya begitu cantik ditulis di dalam kitab di dalam kitab ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 itu perhatikan Yesus mengakui dirinya Bapak Yohanes 8 ayat 24 tadi dikutu ayat 29 oleh Lai Jumah terima kasih karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia anihu kamu akan mati dalam dosamu apa yang dimaksud anihu akulah dia itu maka kata mereka kepada siapakah engkau jawab Yesus kepada mereka ayat 25 nya ini apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu kata Yesus banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu akan tetapi dia yang mengutus aku siapa yang mengutus dia adalah rohnya itu mengutus tubuh kenosisnya gak masalah ya itu yang kukatakan kepada 27 disini terkonfirmasi jelas Yesus itu adalah Bapak Yesus sedang berbicara tentang Bapak siapa Bapak itu dirinya sendiri tadi jelas saya katakan di dalam Yohanes yang ke-14 A6 sampai yang ke-11 bercerita aku adalah Bapak siapa yang melihat aku sudah melihat Bapak bagaimana kau berkata tunjukkan Bapak itu sudah sekian lama Jumlah bilang 20 tahun belajar Bible hari ini kutunjukkan Yesus itu Bapak bagimulaiku Jumlah kau harus percaya mereka tidak mengerti bahwa Yesus maksudnya berbicara kepada mereka tentang Bapak Yesus itu memperlihatkan bahwa dirinya adalah Bapak itu yang sedang berkenosis memang dia harus berkenosis kalau dia tidak berkenosis itu lain cerita perhatikan juru selamat itu haruslah Bapak itu bukan yang lain di dalam Yesaya pasal yang ke-69 Yesaya 69 saya baca mulai ayat yang ke tadi karena disinggung tentang utusan mulai ayat 9 Yesaya 63 ayat 9 dan 16 ya perhatikan dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan ini banyak disinggung lagi si Jumlah tadi Yesus itu hanya utusan hanya utusan disini jelaskan utusan itu tidak harus yang pertama mengutus orang kedua tidak dalam kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka siapa Allah berkenosis karena manusia mustahil menyinggung kapai Allah harus Allah yang datang berinisiatif menjadi manusia dia yang menembus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala siapa dia ini juru selamat ini ada di ayat yang ke-16 yang dikatakan beginilah Jumlah dan teman-temanku Muslim yang ada dan teman-teman Kristen yang ada di bawah perhatikan juru selamat Israel itu mereka sebut Bapak bukankah engkau Bapak kami saya 63 ayat 16 bukankah engkau Bapak kami sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami dan Israel tidak mengenal kami engkau sendiri Bapak kami engkau sendiri Bapak kami namamu yalah penebus kami persis arti Yesus itu penebus juru selamat sejak dahulu kala jadi orang Israel itu mengetahui bahwa juru selamat mereka itu mesias mereka itu adalah Bapak ini yang disangka teolog-teolog Yunani teolog-teolog Romawi bahwa Yesus itu bukan Bapak Yesus katakan aku dan Bapak satu ehat sebabnya pengerjaan ehat itu adalah satu satu saja tidak satu menjadi dua ya secara personality person ya Jum'ah itu hanya satu Jum'ah di dunia ini tetapi kan kita Yesus 9 ayat 5 PSBN Yesus 9 ayat 5 sebab seorang anak telah lahir untuk kita seorang putra telah diberikan untuk kita putra ini kan Tuhan Yesus lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasehat ajaib Allah yang perkasa Bapak yang kekal Raja Damai mundur ke data nomor tiganya Bu baca tuh siapa yang pernah memperhatikan menyelamatkan Yerusalem sama seperti Gedeon menyelamatkan Yerusalem dari serangan tentara Midian jadi jangan ngading-ngading ngambil kitabnya orang lanjut Pastor Erben ya begitu loh laiku Jum'ah lanjut lanjut udah ada sejam kita ya belum oke baik jadi gini satu hal yang perlu dipahami tolong dikunci Yesaya 6369 dalam segala kesesakan dalam keadaan seperti apapun bukan duta bukan utusan melainkan Tuhan sendirilah yang menyelamatkan mereka oh betul Yesus datang Tuhan itu sendiri tunggu dulu tunggu dulu satu Yesus mengaku utusan Tuhan mengatakan bukan utusan tapi aku sendiri makanya kisah para rasul 2 nomor 22 Yesus sebagai perantara yang melakukan mujizat adalah Allah melalui perantara Yesus aku sendiri tetapi aku tidak akan mungkin masuk ke dalam alam ciptaan karena aku pencipta maka Yesus datang mengatakan dengan mulutnya sendiri aku datang bukan atas kehendakku sendiri aku datang dengan kesaksian kesaktianku aku datang dengan mujizatku aku mampu membuat dunia ini menjadi bubur sekalipun semua itu dilakukan oleh Bapak yang mengutus aku melalui aku tidak ada yang lain bukan dutaku bukan utusanku berarti bukan Yesus bukan duta bukan Yesus bukan anak Maria dia sendiri mengatakan itu segala kesesakan mereka Bani Israel bukan seorang duta atau utusan melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan mereka dialah yang menembus mereka dalam kasihnya dan belas kasihnya ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kalah lalu kemudian teman-teman Kristen muncul oh itu Yesus sendiri tidak tanya kepada Yesus benarkah kamu itu adalah Tuhan itu sendiri Bapak itu sendiri Yudhut hip-hip-hip itu sendiri apa yang dikatakan ada kesaksianku apakah matamu buta Al-Quran mengatakan itu mereka telah membaca mereka telah melihat mereka telah memahami tetapi mereka menolak ini nih jangan sekali lalu kemudian ketika saudara saya mengatakan bahwa saya barang siapa yang melihat aku dia setelah melihat Bapak jelas sekali Yesus mengatakan di dalam kitab saudara buka Bible hari ini coba kita buka di dalam Yohanes 6 ya di data 36 atau 46 dikatakan begini hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapak hanya dia yang datang dari Allah dialah yang telah melihat Bapak apakah pembunuh Yesus tentara tentara Romawi yang tidak bersunat ini pernah melihat Bapak yang membunuh Yesus ini pernah melihat Bapak dia yang menampar Yesus ini telah menampar Bapak dia yang meludahi Yesus ini telah meludahi Bapak tidak mungkin seperti itu Yohanes 5 nomor 37 Bapak yang mengutus aku dialah yang bersaksi tentang aku kamu tidak pernah mendengar suaranya wajahnya rupanya mukanya pun tidak pernah kamu lihat apakah tentara Romawi tidak melihat muka wajah Yesus lihat berarti Yesus yang dilihat ini bukan Bapak karena Bapak tidak bisa dilihat ketika dikatakan barang siapa melihat aku dia melihat Bapak itu keheranan Yesus kepada muridnya kenapa bukan katalah kuajarkan kepadamu Tuhan itu bukan makhluk Tuhan itu tidak bisa didengar Tuhan itu tidak bisa dilihat kok kamu minta ditunjukkan Tuhan itu mahlul kamu ini barang siapa yang melihat aku sesungguhnya dia telah melihat Bapak karena apa yang aku lakukan apa yang kukerjakan apa yang kukatakan itu adalah perkataan dan pekerjaan Tuhan Bapak jadi kalau kamu mau melihat Bapak itu lihat aja aku aku ini duta aku ini utusan apa yang kukatakan itulah firmannya firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari diriku sendiri tetapi dari dia yang telah mengutus aku selesai jadi saudara pastor Ben bolehlah saya menganggap ini adalah pemahaman saudara sebagai seorang Kristen saya menghargai itu tetapi satu hal oleh-oleh dari saya kalau ketika anda mengatakan roh yang ada di dalam diri Yesus menandakan dia punya unsur keilahian baca Yohannes 3 nomor 33 sebab siapa yang diutus oleh Allah dialah yang menyampaikan firman Allah karena Allah mengaruniakan rohnya kepada mereka dengan tidak terbatas ada berapa yang kita kenal oleh Islam dan Kristen sebagai utusan Tuhan menyampaikan firman Tuhan Abraham Musa Daud Salomo Daniel Yesaya Yeremia Saul Yesus dan seterusnya apa kata Tuhan apa kata Yesus dalam Yohannes 3 nomor 34 siapa yang diutus oleh Allah Dia yang menyampaikan firman Allah karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas kepada siapa kepada Dia yang menyampaikan firman berarti bukan hanya Yesus yang penuh dengan roh Allah bukan hanya Yesus yang penuh dengan roh kudus semua yang diberikan perintah untuk menyampaikan firman penuh dengan roh Allah bukan hanya Yesus jadi saya kira saudara saya memang ini berat ini memang berat kenyataan yang ada di dalam Bible dengan kenyataan yang ada dalam iman Anda mempertulak sekarang saatnya anda renungkan silakan Oke terima kasih lejumah ya memang harus yakinkan saya saya harus menyakinkan anda itu sama-sama berat kita berada ya kita memohon kemurahan Tuhan ya Allah dan Yesus ya kalau kami Tuhan kami namanya Yesus ya itu jelas yuk hebat kiasa ya oke di di dalam Yohanes 1 ayat 18 tidak seorang pun yang pernah melihat yuk hebat eh tetapi anak tunggal siapa ini adalah gelardi yang berkenosis itu yang jadi manusia yang ada di pangkuan Bapak ini adalah bahasa Aligors ya seperti pangkuan Abraham bukan semua orang percaya dipangkul Abraham dialing menyatakannya dinyatakan diperlihatkan ala yang Transcendian yang tidak terlihat itu diperlihatkan dia imanen makanya dikatakan Immanuel Allah beserta dengan kita apakah hanya sebatas utusan amanya apakah hanya sebatas wayang ya lalu Tuhan itu seperti dalangnya yuk hebat no no tidak Tuhan kekristenan itu sudah isoril bukan lagi suatu konsep bukanlah suatu khayalan tidak itu adalah Tuhan yang dibangun narasi oleh Yunani kekristenan itu Tuhan yang pernah menjadi manusia yang pernah bisa dirabah yang punya saudara yang pernah makan ikan goreng yang pernah menangis yang pernah sedih memang dihadir saya beritahu tiga poin penting kenapa Tuhan itu harus menjadi manusia yang pernah yang pertama adalah karya penyelamatan ya Roma 3 23 semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah di dalam Roma Anam 23 tetapi kasih karunia Allah yalah hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan kita artinya manusia hanya bisa selamat oleh karena kasih karunia anugrah di dalam Islam itu yang dikatakan itu tadi apa yang saya ulang berulang-ulang itu apa itu hidayah ya anugrah oleh karena anugrah saja maka dikatakan dalam episode pasal dua yang ke-8 sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil perbuatanmu maka dikatakan dalam misalnya 64 ayat yang ke-6 kebenaran kesalahan amal kesalahan kita adalah seperti kain lara kain kotor kita tidak ada tidak ada seorang manusia pun yang benar di muka bumi ini dan karenanya tidak mungkin manusia itu bisa selamat dengan caranya sendiri sebabnya Allah itu perlu berinisiatif yang pernah ditaman Eden manusia itu harmonis relasi bisa bertatap muka dengan Tuhan sebelum manusia itu jatuh dalam dosa Adam dimanakah engkau itu suatu bahasa yang sangat akrab yang sangat begitu indah itu yang hilang berada karena dosa itu dalam kejadian 2 ayat 17 sekali kau makan bu itu kau akan mati-mati ini yang dikembalikan oleh Tuhan ini apa mungkin mustahil bagi Yod hebat ke ala sejati itu Tuhan sejati menjadi manusia buat saya beri-beri gampang beri-beri mungkin buat dia tidak ada yang sulit bagi dia sahabatku sebabnya saya beritahu kita yang ada di sini bahwa Tuhan Kristen haruslah Tuhan Israel yang menjadi manusia itu oke saya sampaikan ayat yang lain tadi berkali-kali aku katakan kepada Lai Juma ini bahwa Yesus itu adalah Bapak itu saya tunjukkan ayat-ayat dalam Yohanes 14 6-11 ya ini aku berikan ayat-ayat yang lain di dalam Yohanes fasal yang ke 16 32 perhatikan 16 32 dikatakan begini Yesus dengan rohnya itu yang disebut Bapak itu gak pernah berpisah selalu bersama Yohanes 16 32 lihat saatnya datang bahkan sudah datang bahwa kamu dicerebraikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan aku seorang diri kata Yesus namun aku tidak seorang diri sebab Bapak menyertai aku siapa itu Bapak adalah rohnya dia itu yang transcendent omniviration itu selalu hadir mendampingi dia oke sekarang pertanyaannya tadi disinggung ketika Yesus mati apakah Bapak itu ikut mati iya tubuh Bapak yang menjadi manusia itu ikut mati tetapi rohnya itu immortal itu roh kita ini tidak akan pernah bisa mati ketika Yesus disalib apakah Bapak itu disalib ya tubuh yang berkenosis itu yang disalibkan ya tetapi roh itu tidak mungkin bisa disalibkan segampang itu menjelaskan ini yang ditolak oleh tung 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 teritung dalam saudara kami musik tidak mudah sekali dia isorel menjadi seperti manusia seperti kita kenapa saya pakai diksi seperti kalau disebut benar-benar dia menjadi manusia haruslah hubungan biologis pria dan wanita sel telur dan apa namanya sperma itu yang harus menjadikan jigo dan jadilah manusia ini tidak lalu yang kedua bahwa ketika dia mati dia bangkit tubuh itu juga yang bangkit dari kematian itu ya jadi Yesus dengan Bapak yang dia sebut itu tidak pernah terpisah dengan dia kamu meninggalkan aku seorang dia tapi Bapak itu tidak pernah meninggalkan aku siapa dia Bapak itu Bapak itu yang transcendent itu memenuhi surga bumi dan bawah bumi itu ada di dalam tubuh Yesus itu sendiri tidak pernah meninggalkan tubuh itu aku tidak ngarang ini adalah kata Alkitab katakan nah begitu lah ikut jumpa lanjut silahkan oke baik jadi sangat menarik cuman ada yang terputus disana bang silahkan silahkan ketika saudara mengatakan jasadnya yang mati rohnya tidak padahal sesederhana memahami jasad tidak mungkin berbicara tubuh kemanusiaan itu tidak akan mungkin berbicara tanpa ada unsur roh di dalamnya jadi yang berkata aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri roh yang ada di dalam diri Yesus digerakkan oleh mulut mulut yang adalah daging ya kepada Tuhanku yang ada di surga yang berbicara itu siapa roh yang ada di dalam diri Yesus yang ketakutan ketika didatangi oleh malaikat bukan jasadnya Yesus tetapi roh yang ada di dalam diri Yesus bagaimana bisa mendeteksi bahwa roh yang ada di dalam diri Yesus itu ketakutan lihat jasadnya kalau dia pucat gemeteran keringatnya keluar keringat dingin berarti roh yang ada di kandung dalam tubuhnya dalam keadaan ketakutan apakah anda ingin mengatakan bahwa Bapak ketakutan? anda ingin mengatakan bahwa kemudian Bapak ini lapar Bapak ini takut dan sekuas-kuas dan seterusnya itu tidak mungkin oleh karena itulah kemudian di dalam kitab saudara sendiri dikatakan hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi raja segala zaman Allah yang kekal yang tak nampak yang esah kalau anda mengambil data ini secara akurat yang tak nampak itulah Tuhan itu Oh Yesus nampak ya itu jasadnya Bung tapi rohnya tidak apakah anda tidak melihat di dalam kitab saudara? bagaimana apa yang terjadi indikasi apa yang kemudian terjadi pada diri Yesus ketika dia nampak ketakutan? Yesus rohnya yang ketakutan itu ketika kemudian dia dia tidur rohnya yang tidur itu makanya ketika orang tertidur lelap tidak pernah mikir dan tidak bisa melihat kenapa dia tidak bisa melihat? karena rohnya juga tidur coba anda lihat orang yang nyenyak tidurnya matanya melotot anda buka matanya anda sentuh anda goyangkan tangannya tangan anda ke biji matanya tidak akan berkedip kenapa? karena rohnya pun tertidur Yesus tertidur rohnya tertidur apakah mungkin pencipta dan bumi yang ada sebut Bapak tertidur? tidak mungkin belum pernah ada terjadi kebakaran diberitakan selamat pagi telah terjadi pasar sentral di Surabaya lima mayat melarikan diri tidak mungkin mayat melarikan diri kenapa? sudah tidak ada usul roh di dalamnya tidak akan mungkin takut atau ada berita ada orang lari dari pemakaman karena jasadnya takut dikuburkan tidak mungkin kenapa? pada dirinya sudah tidak ada roh jadi yang takut pada Yesus itu adalah roh bukan jasadnya maka gugur kalau Yesus itu anda katakan rohnya adalah roh Bapak tidak pernah dipisahkan saya kasih data kepada saudara saya yang saya kasihi anda mengatakan bahwa yang menyelamatkan itu adalah kasih karunia yang menyelamatkan itu adalah apa tadi? anugerah itu adalah hidayah bung hidayah bukan hidayah to yang disebut hidayah mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah adalah orang yang memahami bahwa tiada Tuhan selain Allah dan begini Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusan Allah tapi bukan cuma sebatas itu dia kemudian taat tunduk berserah diri kepada perintah-perintahnya begitu juga orang yang mendapatkan kasih anugerah kasih keselamatan begitu mereka mengakui Yesus adalah utusan Tuhan dan Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan maka mereka tunduk berserah diri kepada perintah-perintah yang Yesus lakukan yang perintah Yesus katakan apa perintah Yesus? taatlah kepada Bapak sembelah kepada Bapak jangan kepada yang lain terima aku sebagai utusannya itu baru dibilang kasih kerunia nah sementara di dalam Yesus masmur bahkan di dalam Matius Yohannes diterangkan dengan jelas manusia kelah akan dihakimi akan diganjar sesuai dengan perbuatan masing-masing jadi bukan hanya mengatakan oh aku sudah dapat hidayah duduk tenang lalu menyanyi karena sudah dapat hidayah karena sudah dapat kasih kerunia nyanyi-nyanyi terus tidak kita harus menumbuhkan iman kita dengan tindakan dan perbuatan apa yang diperintahkan Tuhan melalui utusannya itu yang kita lakukan karena kenapa? penggarisan sangat jelas koridornya ada orang diselamatkan berdasarkan perbuatan masing-masing kalau kita memahami Yesus itu adalah utusan Tuhan lakukan perintahnya seperti apa? makanya di Al-Quran dikatakan takwalah kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu dan taatilah aku aku perintahkan kamu pelihara sahabat lakukan aku perintahkan kau sembah kepada Bapak saja lakukan aku perintahkan jangan kau hilangkan hukum Torah meskipun yang paling terkecil lakukan barulah kemudian orang itu mendapat kasih karunia karena telah mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan utusan Tuhan demikian saudaraku Pastor Ben silahkan Pastor Ben terima kasih sahabatku aku lucu tadi ketika anda bernyanyi ya Tuhan Yesus tidak berwarusnya itu yang anda nyanyikan ah itu coba anggap aja guyonan aja ya begini kawan jadi anda tadi berkomentar bahwa roh itu yang capek roh itu yang sedih roh itu yang apa tadi istilah-istilah anda belum pernah aku temukan ada roh bisa mengalami tertidur bisa mengalami aku pikir nanti aku mau belajar bersama Le Jumat tentang itu aku jadi tadi agak sedikit gimana itu yang yang tertidur itu adalah tubuh fisik kita berada karena kita capek letih lesu mungkin sedih bisa mengalami banyak pergumulan dalam kehidupan ini kan begitu ya jadi kawan-kawanku jadi memang bagaimanapun kami harus kontra ya kalau tidak ya saya sudah harus jadi Islam ya Jumat harus jadi Kristen kan begitu ya sejauh ini saya lihat diskusinya sangat elok ya sangat bagus sekali gak ada hujat sama sekali ya terima kasih Le Kujumah anda itu benar seorang apologet Islam yang sangat cerdas ya teman-teman ya saya hanya menjawab dari keimanan ya keimanan yang bisa saya sajikan saat ini bahwa Yesus itu adalah kenosis daripada Yodh Paphe yang jadi manusia jelas sekali tadi saya kasihkan data-data wang kan puluhan bahkan mungkin ratusan itu data-data yang kami keluarkan data dari Jumat dan saya itu dan saya melihat disini ya jelas sekali ada sebuah perbedaan yang yang harus kita renungkan yang harus kita pikirkan ya bahwa saya terus berkesimpulan di dalam narasi saya terakhir ini ini mungkin ini ya Jumatnya sudah hampir satu jam kita ya baik-baik baik-baik bagus sekali ya saya rasa ini adalah closing statement saya ya buat teman-temanku ya kasih sayang saya buat semua teman-teman saya muslim ya saya sebagai pastor sebagai penggambala saya sampaikan kebenaran bahwa Tuhan Yesus dikatakan di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-10 dikatakan begini Filipi pasal 2 kalau dia hanya sebatas utusan kenapa dia harus disembah dikatakan begini mulai ayat yang ke-10 gak apa-apa ayat 9 ini banyak orang bilang kontradiksi Filipi 2 ayat 9 10 11 dikatakan itulah sebabnya Elohim yang sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama nama di atas segala nama ini paralel dimana nanti nama Yesus itu diberikan Bapak itu kepadanya Bapak itu siap adalah rohnya dia itu ya supaya di atas 10 supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi Yesus disembah disini kawan-kawan dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah saya memohon jangan bilang ini adalah tulisan Paulus jangan tetapi jelas dikatakan dalam kitab nanti Wahyu juga jelas sekali bahwa Yesus itu disembah di dalam Wahyu Pasal yang ke-19 Wahyu Pasal yang lain-lainnya saudara-saudaraku saya ingin sampaikan bahwa Yesus itu sendiri adalah nama Bapak itu sendiri yang diberikan kepadanya Yohanes Pasal 17 sebabnya saya katakan nama Tuhan kami Yodhepapke Yasa Yodhepapke Yosua itu adalah nama dia ya aku telah menyatakan namamu kepada semua orang nama siapa maksudnya nama Bapak itu yang kau berikan kepada aku dari dunia mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepada aku mereka telah menuruti firmanmu ayat 11 dan 12 langsung lompat dan aku tidak ada lagi di dalam dunia dimana sebentar lagi tubuh kenosisnya itu akan kembali kepada eksistensinya makanya dia pernah katakan kepada perempuan hey perempuan jangan pegang aku aku belum kembali kepada Bapak dan Bapamu dia segera akan menyelesaikan purna waktu kenosisnya selama 33 setengah tahun di bumi tetapi mereka masih ada di dalam dunia dan aku datang kepadamu ya Bapakku yang kudus pelihara lah mereka dalam namamu nama siapa nama Bapaknya dia itu Bapaknya itu siapa rohnya dia yang diam di dalam dia dalam Yohanes 14 ayat 7-11 tadi saya sudah sajikan itu itu namamu yang telah kau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita ayat yang ke-12 dikatakan selama aku bersama mereka aku memelihara mereka dalam namamu nama siapa nama Bapak itu yaitu namamu yang telah kuberikan kepadaku aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorangpun dapat mereka yang tidak seorangpun dari mereka yang binas selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binas yang telah menjaga di dalam kitab suci perhatikan kawan ini jelas sekali bahwa Yesus itu adalah nama daripada Yod He Waf He itu nama Bapak itu kalau Yesus itu sendiri di dalamnya ada roh Bapak itu bagaimana mungkin Yesus itu bukan Bapak itu sendiri itu irasional Pesterbin tentulah roh Pesterbin yang ada di dalam yang tidak mungkin rohnya Hitler rohnya si si Tertulianus tidak yang ada di dalam diri Pesterbin ini adalah roh daripada Pesterbin makanya saya sering bernarasi di dalam Yohannes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah Hologo Sang Firman Firman itu bersama-sama dengan Allah di ayat yang keempat dikatakan Firman ini sudah menjadi manusia perkataan Bapak Yod He Waf itu menjadi manusia ketika Ahok dituduh menista saudara kita muslim dengan Al-Meda 51 Ahok ngomong salah apakah cuma perkataan Ahok yang dipenjara tidak Ahok suara Ahok itu adalah bagian integral dari keseluruhan Ahok jadi Yesus disini sahabatku Jumah dan teman-teman muslim disini adalah suara Bapak itu sendiri yang datang berkinosis menjadi manusia bagaimana mungkin aku ngomong dengan Jumah bukan suara Jumah yang aku ajak ngomong bicara tetapi rohnya suara yang lain suara yang lain maksud saya kan lucu jadi pastor member suara yang ngomong sama Jumah dengan suara Jumah sendiri bukan suara yang lain jadi Yesus di pengakhir daripada diskusi kita yang sangat mendidik ini yang sangat harmonis dan enak sekali ini Yesus adalah suara Bapak suara Yod He Waf yang menjadi manusia datang ke bumi selama 33 setengah tahun di bumi walaupun dia menjadi kenosis bukan berarti Bapak itu abisu tidak karena Tuhan eksistensi Tuhan keberadaan Tuhan itu adalah omnipresent transcendent kalau di dalam istilah teologi dikatakan dia 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 maha kuasa jangankan jadi manusia sahabatku Tuhan itu untuk menyelamatkan yang paling dicintainya ya mungkin saja dia bisa menjadi hal-hal yang demikian oleh sebab itu teman-temanku ini mungkin akhir daripada saya yang memberitahu kepada Anda firman Tuhan katakan sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan selain di dalam Yesus Yesus katakan akulah jalan kebenaran dan hidup tidak seorang pun sampai kepada Bapak siapa Bapak dirinya sendiri tidak akan pernah bisa masuk ke surga inilah akhir daripada closing statement saya kawan maafkan saya kalau Pastor Ben ada kata-kata yang salam mengingung saudaraku muslim aku mengasih saudara semua di dalam keimananku sebagai Kristen silakan baik terima kasih saudara saudaraku ya Pastor Ben begitu begitu kuat berargumen terkait dengan ketuhanan Yesus saya siap saya hanya tergelitik dengan closingnya yang mengatakan Yesus itu adalah nama Tuhan yang diberikan kepada Yesus tidak ada di kolong langit pun yang diberikan nama itu padahal Yesus Yesus itu adalah nama asli dalam bahasa Ibrani Yesus dalam bahasa Aramaik nah kata Yesus ini itu sudah lebih dulu diberikan kepada penerus Nabi Musa alaihissalam yaitu Yesus bin Nun ke satu gugur kemudian yang kedua saudara saya mengatakan roh dalam Pastor Ben itu adalah roh dari Pastor Ben oke berarti dengan kata lain roh yang ada pada diri manusia Yesus adalah roh manusia Yesus bukan roh lain aku kan roh lain begitu ya kawan jadi roh Yesus adalah roh bapak itu sendiri itu itu penggiringan lanjut lanjut analogi saudara saya roh yang ada di dalam Pastor Ben itu sudah pasti roh Pastor Ben bukan bukan roh dari narasi saya di awal mbak laiku bahwa rohnya Yesus itu adalah bapak itu sendiri itu jelas yoones 14 saya 6 sampai 11 aku narasikan lanjut oke saudara mengatakan roh yang ada pada diri anda itu adalah roh berarti roh yang ada pada diri Yesus yang manusia ini adalah roh manusia Yesus makanya dikatakan makanya dikatakan di dalam Yohanes 5 nomor 26 bapak memiliki hidupnya sendiri dan Yesus diberikan juga hidupnya dalam dirinya sendiri jadi masing-masing punya roh tadi juga dikatakan dalam Yohanes 3 nomor 34 siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman maka pada diri mereka itu adalah roh Tuhan lalu kemudian saudara mengatakan suara saudara pastor ben adalah pastor ben itu keliru suara ahok adalah ahok itu keliru suara ahok bukan ahok tapi suara suara bagian integral dari keseluruhan ahok begitu kawat lanjut tapi suara itu adalah bersumber dari pelaku siapa yang melakukan itu ya pelaku dengan cara apa dia melakukan itu ya dengan cara dia bersuara suara itu bukan ahok tetapi suara itu keluar dari ahok maka dia harus bertanggung jawab karena dia mengeluarkan sesuatu dari dirinya tetapi sesuatu yang keluar dari dirinya itu bukan ahok makanya ketika suara itu ditangkap diambil diselidiki bukan suara itu yang dipenjara kenapa bukan suara itu yang dipenjara itu itulah bukti bahwa suara dengan ahok itu berbeda tapi sumber suara itu adalah ahok maka yang mempertanggung jawabkan kelakuan itu yang melakukan itu andai saja suara itu adalah ahok suara aja yang dipenjara biarkan ahok keluar bebas tapi karena suara beda dengan ahok maka yang menjadi sumber yang harus dipenjara sama ketika kemudian Yesus datang menyuarakan Tuhan maka yang Tuhan itu adalah Bapak Yesus hanya suara Yesus hanya penyampai firman dia bukan Tuhan itu sendiri maka yang harus dituhankan adalah Sang Bapak makanya dikatakan tidak ada yang sampai kepada Bapak tanpa melalui aku maka utusan ini menyampaikan jalur rambu-rambu menuju kepada tujuan aku hanya jalan menuju kepada tujuan aku bukan tujuan tujuan itu Bapak aku hanya jalan sekiranya begitu saudara Pastor Ben terima kasih atas dialog yang sangat baik ini luar biasa luar biasa saudaraku mempertahankan agama saya juga mempertahankan agama itu masih-masih biarkan edukasi ini aku dapat dari anda banyak aku dapat ya terima kasih demikian juga saya di toko host terima kasih banyak kondisi banget ya diskusi harusnya diskusi yang kita bangun begini dimana-mana ya memang kita harus berbeda kawan kita harus berbeda jangan sama siap-siap kalau sama berbeda kalau sama itu udah kita udah semua jadi Kristen semua jadi Islam ya oke siap sebentar dulu dong bro airben bukan airben pastor ben ben aku mau klarifikasi ini satu aja gitu ya siap sebenarnya anaknya bunda maria itu bapak atau yesus bapak bapak oh bapak artinya yang menciptakan bunda maria juga anaknya bunda maria gitu iya iya bapak itu yang menciptakan semuanya dia hanya memakai tubuh ciptaannya iya iya itu jadi yesus itu yang adalah bapak adalah menciptakan segala sesuatu iya iya paham jari kalau yesus itu adalah bapak artinya yesus menciptakan bunda maria kemudian setelah bunda maria jadi bunda maria mengandung yang menciptakan dia kemudian bunda maria melahirkan yang menciptakan dia bapak itu juga kan gitu iya sederhana saya konsisten iya saya konsisten disitu terus sekarang ini yang di surga itu adalah bapak atau yesus anaknya bunda maria karena masih punya fisik yesus itu bapak kawan iya artinya yang anda tuankan itu anaknya bunda maria iya kenosisnya dia yang menjadi manusia dilahirkan oleh maria iya konsisten thank you brother ya thank you brother shalom salam terima kasih aduh mantep terima kasih pastor ya terima kasih alif sahabatku ya demikianlah teman-teman semua demikianlah tadi diskusi bang cuma dan teman lain masalah pastor ben dengan julkip li mabas semoga bermanfaat buat kita semua bagaimana teman PSR PSB ini menjelaskan bagaimana konsep oneness jadi menjelaskan tadi itu diluar dari konsep tritunggal jadi penjelasannya oneness itu teman-teman Jesus only dari Bapak itu Yesus 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 dan semua Yesus mantap itu menurut penilaian kami Anda lebih jujur lebih mudah menjelaskan dibanding tritunggal kira-kira begitu terima kasih buat semuanya sampai jumpa lagi semoga bermanfaat Assalamualaikum wabarakatuh sampai jumpa terima kasih alaikum Jumat sehat terus sehat terus bagus God bless you all ya si uleh sehat izin turun ya izin sehat-sehat ini jangan dulu Hai pastor ah tidak aku ingin bertanya gimana udah dipercet belum udah aduh sayang banget tuh itu kalau kasihan Ui kalau ke terhitung biasanya kan anakku adalah Tuhan kalau ini bukan Bapakku adalah anakku tritunggal jahat loh ikhwan itu pastor Ben itu dilaporin ke gerejanya dia jadi nggak tahu untuk kelanjutannya gimana udah dipecat atau belum tuh kasihan Hai ayo teman-temannya Kristen yang berdiskusi silahkan naik minta permintaan tapi lebih mudah loh tadi menjelaskan itu konsep ketua nanya ya ya mampu lagi enggak masalah kasihan loh enggak kalau enggak masak akal juga sih kalau anaknya Bunda Maria itu adalah Bapak Hai kampan lomong cium tadi tadi dia ini tadi dia akui bahwa Bapak mengambil tubuh ciptaannya Hai dia akui bahwa tubuh Yesus itu adalah ciptaan teman-teman di bawah pasti dengarkan tadi tuh ya dengar banget dengar pada saat Bang Handi bertanya apakah Yesus itu adalah Bapak Bapak mengambil tubuh ciptaannya katanya ada jelas itu Hai iya berarti dia mengakui jadi Tuhannya itu sebagian tubuh ciptaan yang ada di surga karena karena yang Bunda Maria itu nggak bisa dihilangkan juga sih Yesus itu karena ada fisiknya tuh ada tubuhnya karena gitu Hai sebenarnya kunciannya disitu kunciannya itu kalau menuhankan anak Bunda Maria itu kuncinya adalah ada fisiknya Yesus itu nggak bisa dihilangkan anak orang Hai tolonglah Oke lah Anda bermain roh Anda bisa memenangkan perseteruan bermain roh roh dari Bapak roh Bapak itu sendiri is oke kita permuda saja Hai bahwa anaknya Bunda Maria pernah punya fisik disunat beraktifitas di bumi gitu naik ke surga semua sama fisiknya mau diapakan tuh fisiknya ya kalau jujur ya bilang aja Tuhan saya punya fisik itulah Bapak itu juga kalau terhitung ya diputar juga gitu sama saja sama saja penjelasannya kalau terkunci disitu Hai masa Bang Andi aku telepon katanya siapa PSP enggak kenal dia cuman nanya doang mulanya doang Ayo teman-teman agama Kristen yang mendiskusi silakan ternyata permintaan ini suara aku habis ini Pak Martin enggak dianggap makanya ada saja belum ya Pak teman-teman Hai teman-teman karena memang setiap kita orang ini beda-beda pemahaman ya tenteng kita tenteng arturan jadi spilis di ngapain itu mulai-mulai 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 apanya Bisa enggak mati-mati bisa enggak di disimpulkan ya ketika tadi ada versi warnas dan presi turut terhitung akhirnya bahwa eh Tuhan gagal turun ke bumi mengenalkan siapa dirinya Hai yang bilang gagal itu siapa Pak saya nanya barusan enggak yang bilang gagal itu Dari mana itu gagal pertanyaan dari saya akhirnya dari perbedaan pemahaman padahal Tuhan sendiri sudah turun ke bumi namun justru pengikutnya malah berbeda memahaminya tidak sepakat padahal sudah turun langsung loh Tuhannya mestinya kalau langsung menampakkan diri mestinya orang udah langsung sepakat Hai kan gitu ini malah dalam hal ke bumi malah sepakatnya dalam hal apa loh tadi ini aja tadi kita bisa pahami menurut versi PS Ben itu justru teritung-teritung itu adalah titik-titik ya itulah kata teritung yang jo adalah titik-titik Oh iya betul sekali ya itu padahal sama-sama menuhankan Yesus ya karena memang Yesus itu ya Allah Yesus itu cuma sebatas eh nama manusianya saja ketika dia datang ke bumi ini Hai mestinya kalau memang Tuhan kalau memang Tuhan sudah turun langsung ke bumi perselisihannya selesai gitu karena dia langsung turun tangan ibarat Pak Presiden turun langsung ke lapangan selesai perkara memperselisihkannya kan gitu Iya malah seputar Tuhan turun ke bumi ini Pak muridnya sendiri saja enggak enggak apa enggak percaya bahwa dia itu Tuhan contohnya Thomas sama Filipu jangankan kita bang yang sekarang ini murid-murid saja belum percaya bahwa dia itu Tuhan ibu-murid aku 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 lanjut-lanjut jadi ketika ketemu tolak Thomas kan tanya Thomas kan tanya kepada Tuhan Yesus Bapak itu gimana kayaknya ikut pergi teman-teman di bawah ini Allah Bapak gitu ya intinya ada juga begini ada juga di Yohanes tapi sebelum lanjut eh Pak siapa Pak Martin Pak Martin mohon maaf sebesar lanjut gini ya kalau saya ini ya saya ya mohon maaf ya saya melihat nih teritung dengan Yesus onlinya gini Yesus onlinya teritung dulu ya teritung ini eh mencoba dengan pemahamannya men apa ya mencocok logikan ya mencocok logikan eh perjanjian lama dengan perjanjian baru kemudian menyisipkan masuk paham tentang Trinitas ini mohon maaf ya ini eh setelah perdialohan dan eh membaca bibel ya jadi dia mencoba mencocok-cocokkan paham di perjanjian lama dengan perjanjian perjanjian baru kemudian dia menambah dengan eh memaksukkan menyisipkan paham tentang eh Bapak Putra Rokudus kan Yohanen Koma kan nah ini di 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 teritung ya kalau One Nes One Nes ini eh beru berusaha menggabungkan ya dia menggabungkan bukan beda dengan teritung teritung tadi berusaha eh mencocok-cocok logikan ya memang apa ya ya itulah tapi kalau One Nes One Nes Yesus onlinya tuh berusaha menggabungkan ya paham di perjanjian lama yang ajaran Musa itu bertauhid kemudian dia gabungkan dengan paham-paham dari eh misalnya eh Bapak-Bapak gereja ya bukan bukan eh pengejaran Yesus ya paham tentang eh Trinitas ini yang dari Bapak-Bapak gereja nah ini dia gabungkan ini One Nes dengan eh paham teritung akhirnya apa karena kebingungan eh dia mengatakan dia menganggap bahwa Yesus itu adalah Bapak itu sendiri karena paham pemahaman tentang tauhid dia mau apa ya dia mau mengapa namanya ya merubah membuat eh pemahaman baru gitu loh pemahaman baru pemahaman baru Yesus dan Musa kan eh yang diajarkan adalah ketauhidan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ini dia apa ya kekristianan ingin membuat formula baru gitu loh jadi kalian bingung karena lari dari konteks yang sebenarnya apa yang diajarkan oleh para nabi coba kita tengok kan sampai sekarang terhitung One Nes itu enggak ada kesepemahaman karena apa pemahaman tauhid yang diajarkan oleh para nabi ingin dibuat formula formula baru gitu loh dipor apa ya diromba ingin diromba menjadi sebuah ajaran baru ya bingung lah kalian bingung nggak nyambung makanya kalian tuh nggak nggak apa ya teman-teman One Nes dengan terhitung nggak pernah ketemu terhitung mencocok melogikan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru dan menyisipkan eh dengan mengimali paham tiga dalam satu kan sementara One Nes mau berusaha memahami perjanjian lama pengajaran Musa bahwa Tuhan itu Esa atau tunggal atau satu tapi dia tidak mau menghilangkan pula di perjanjian baru pemahaman yang tentang eh terhitung kayaknya apa bingung bingung kalian nah Islam sangat sempurna sesuai dengan pengajaran para nabi-nabi terdahulu para rasul ya kita sejalan karena sama-sama bertauhid pengajaran para nabi itu bertauhid nggak ada perbedaan bukti yang nyata kalian sekarang tidak sepaham padahal sama-sama menuhankan Yesus kalian nggak sepaham itu karena ada cocok melogi atau ingin kalian membuat form formula baru di di ke apa ya keimanan kalian tidak lari daripada istilahnya tidak alkitabia ya tidak bibel kitabia ya alkitabia itu karena kurasa ya oke kalau kita lihat kalian tuh diskusi kita ketawa senyum senyum aja ya kalian mau membuat formula baru apa dipormulasikan apa ya Mohon maaf ya itu pandangan saya sih kalau ku tengok ya baik jadi pandangan pandangan bukti tadi itu sudah benar itu jadi kita tidak bisa mengkiri Alquran itu wahyu dari langit yang disaksikan oleh Allah itulah yang diwahyukan jadi Kristen ini akan timbul di dalam diri mereka saling bermusuhan dan saling membenci sampai hari kiamat itu fakta baru-baru ini kita lihat begitu saudara pastor Ben Naik muncul pembenci dan yang musuh-musuh dia Alquran keliru tidak ini yang diperhatikan dari mana Rasul Muhammad SAW ini tahu ya ini dari Allah karena ini adalah wahyu nah yang perlu dipahami disini adalah kenapa satu kenapa tiga kenapa tiga kenapa satu yang mengatakan tiga itu oleh karena mereka ingin mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan yang berdiri sendiri itu tidak mungkin tidak mungkin mereka menyadari bahwa mereka menyadari bahwa Tuhan itu satu agar supaya mereka tidak melepaskan identitas mereka maka Yesus harus masuk karena sebenarnya yang dijual oleh Parisi kepada Roma Yunani adalah Yesus bukan Bapak Yesus Yesus yang dijajakan maka Yesus harus didudukkan mengambil kursi di tengah-tengahnya sebagai Tuhan itu sendiri dengan pola apapun yang mereka gunakan mau dikatakan Tuhan di dalam satu Yesus hanya utusan Yesus itu adalah Teofani Yesus itu adalah anak Tuhan ujung-ujungnya juga mereka berdoa dalam nama Yesus nah itu yang pertama itu untuk yang tiga ini untuk yang tiga mereka tahu juga bahwa Tuhan itu satu yang menganggap Yesus itu adalah satu dari bagian tiga pribadi ini mereka pun sadar Tuhan itu sebenarnya satu maka oleh karena itulah mereka membuat pola membuat kerangka apa itu Bapak yang satu kemudian keluar firmannya lalu firmannya menjadi manusia agar dia hidup maka kemudian Tuhan mengutus roh kudusnya maka dikatakanlah tiga pribadi dalam satu hakikat kenapa masih ada satunya tiga dalam tiga salah tiga dalam satu kenapa begitu karena sejatinya mereka pun sadar bahwa Tuhan itu cuma satu itu untuk yang tiga dalam satu tritunggal lalu kemudian yang yang satu Tuhan berarti dari belakang gak dinaikin itu noise Pak penyebar di mute dulu sebelum ngomong sebentar ngomong Pak penyebar di mute dulu Pak penyebar lanjut gurunda Iya jadi yang mengimani satu sama seperti saudara-saudara kita tadi ya eh Pastor R Pastor Ben dia katakan bahwa Tuhan itu satu dia ingin mengatakan Tuhan yang satu itu adalah Yotifave malu kenapa malu dia bukan Yahudi kalau dia mengakui Tuhan satu-satunya itu adalah Yotifave maka mereka harus hidup secara Yahudi mereka ingin mengatakan bahwa yang satu itu adalah Allah ya malu karena sesuatu sejatinya mereka tidak beriman kepada ajaran Islam tapi mau tidak mau Tuhan itu satu maka solusinya apa Yesus Yesus lah Tuhan yang satu itu mereka memaksakan meskipun logikanya itu tidak berkesuai dengan data yang ada dalam kitabnya jadi yang mengatakan Tuhan itu tiga juga adalah keliru yang mengatakan Tuhan satu itu juga tidak adalah Yesus keliru yang benar seharusnya itu adalah berdasarkan kesaksian Yesus yang benar seharusnya itu adalah yang diajarkan oleh Yesus yang diajarkan oleh para Nabi apa itu hidup kekal itu adalah satu Tuhan dan percaya Yesus itu utusan Tuhan itu aja kuncinya tetapi Allah sudah menggambarkan maka berbanggalah kita sebagai orang Islam karena kita menemukan data-data akurat ini valid terpapar di tengah-tengah kita bukan cerita orang bukan orang yang menginformasikan ke kita tapi kita melihat dengan mata kepala kita sendiri begitu yang satu Tuhan Yesus adalah Tuhan muncul juga yang yang sebenarnya mau yuankan juga Yesus tapi malu-malu nah hingga ada pola Yesus itu adalah tiga pribadi di dalam salah satu seperti itu nah kalau Pak Martin ini saya juga heran entah apa-apa dia mungkin lima atau tujuh Tuhan gimana Pak Martin nggak begitu Pak jadi berapa Tuhan kalau Pak Martin ya Tuhan setiap satu yang mana yang satu itu Tuhan Allah yaitu Yesus Kristus nah itu kan inilah yang dikatakan Al-Quran Al-Quran mengatakan bahwa mereka itu menipu Allah menipu orang beriman menipu umat Islam tetapi sesungguhnya menipu diri sendiri Tuhan yang satu itu adalah Tuhan Allah katanya yaitu Yesus itu sendiri hahaha hehehe ini yang membuat saya selalu tertawa betul sesuai dengan Bapak punya pendapat jadi seolah-olah betul kenapa Anda mengatakan Tuhan yang satu itu Allah yaitu Yesus gimana cerita itu dia sendiri mengatakan dia sendiri mengatakan sebab yang siapa menyangkal anak ia juga tidak memiliki Bapak hmm menyangkal anak sebagai apa menyangkal menyangkal anak sebagai apa sebagai Bapak bar siapa bareng siapa menyangkal anak menyangkal sebagai apa iya iya ketika Yesus datang kita harus menerima dia sebagai apa sebagai Tuhan berarti Bapak menyangkal anak hahaha hehehe barang siapa yang menyangkal anak berarti anda menyangkal anak berarti anda menyangkal anak karena anak itu ya anak ayo ingat Bapak disini penulisan Bapak itu harus iya barang siapa yang menyangkal anak kita barang siapa yang menyangkal anak sekarang anda mengaku enggak bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan yang menyangkal berarti dia bukan Bapak hahaha kalau dia bukan Bapak kenapa di Tuhan kan kalau dia saya ngomongin berdasarkan data loh bukan hanya ngomong-ngomong iya menyangkal anak berarti berarti yang menyangkal anak artinya dia tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah anak betul betul sekali sekali berarti kalau kita mengimani Yesus itu anak berarti dia bukan Bapak betul di Bapak juga kalau dia kalau Yesus itu anda anggap Bapak berarti anda menyangkal bahwa dia anak jelas sekali ayat Alkitab cuma kalian saja yang tidak mengerti tujuannya bagaimana ceritanya saya ulang saya ulang apakah anda menyangkal bahwa Yesus itu ada adalah anak siapa yang bilang menyangkal nggak pernah menyangkal kita Yesus itu adalah anak berarti dia bukan Bapak kan ya barang siapa menyangkal anak berartinya dia juga menyangkal Bapak Iya jadi kalau anda menyangkal anak itu sama halnya anda menyangkal bahwa Yesus itu adalah utusan sekarang permasalahannya sekarang kita uji dulu kita uji dulu apakah Yesus itu anak atau Yesus itu adalah Bapak Coba yang mana yang benar Yesus adalah anak Allah yang heket-heketnya dia ada di dalam Bapak dia juga iya 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 itu 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 sudah cucok dia di dalam Bapak Bapak di dalam dia pertanyaannya Apakah Yesus ini anak atau Yesus ini Bapak yang sudah jelaskan mutanya tanya lagi bagaimana dia gimana dia juga anak Bapak tidak bisa Pak tidak bisa jangan gitu cara belajarnya kalau Bapak mengatakan kalau Bapak tidak memahaman Pak Pak Martin Pak Martin Pak Martin manusianya Pak Martin Pak Martin kalau anda mengatakan Pak Jokowi itu presiden lu jangan sama kerja Jokowi lah kan dia bukan utusan Allah bukan bukan yang diberi kuasa ini Yesus dibek diberi kuasa mutlak oleh alas nah berarti dia diberi kuasa nah nah sekarang dia diberi kuasa sebagai anak atau sebagai Bapak ya bisa sebagai anak bisa sebagai Bapak loh karena memang Bapak apakah Bapak bisa diberi kuasa Hai Bapak yang dimaksud siapa ya Tuhan yang mengutus Yesus Apakah Allah itu bisa diberi kuasa itu rahasia Allah yang terbesar yang tidak cc cc rahasia Allah tapi giliran dia adalah Bapak dia adalah anak itu rahasia Bapak juga bapak martin-bapak berarti kamu beli kuasa Allah ya justru justru Bapak Martin ini yang lebih kuasa Allah lu 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 sekarang anak mengatakan dengarkan dengarkan anak mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri apakah anak yang mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa ini adalah 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 Allah itu sendiri jelas sekali jelas apanya jelas saya tidak berbuat apa-apa di dari diriku sendiri kecuali dari Allah Bapak nah berarti 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 anak ini bukan Bapak Hai siapa Yesus ini berarti bukan Bapak bukan bahwa siapa orang penuh-panuh kayak gitu masa anda di sini Yesus ini kita sedang berbicara kita sedang berbicara anak dengan Bapak Oh orang sudah umur enam puluhan masa merasih 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 baca foto-foto bang diterangkan lagi di sini ya ini penyesat itu adalah yang tidak menerima anak yang menolak anak yang gitu siapa yang menolak anak dia menolak Bapak siapa yang menerima anak dia menerima Bapak kan gitu poinnya ada berapa yang mau diterima di sini ya menyangkal ada berapa yang disangkal di situ ada satu pribadi apa dua pribadi Hai di situ saja sebenarnya itu nah ini kan ya Anda kalau mengatakan satu Alqura mengatakan Anda penyesat Yesus juga mengatakan Anda penyesat Anda malah tidak mendapatkan hidup kekal Yesus mengatakan bagaimana dia tidak memahami apa isi Alkitab itu bukan karena dia sesat kurang pemahamannya saja atau kurang daya sebenarnya gini loh gini loh Pak Marta jangan samakan eh Bapak sebagai apa-apa namanya Pak Marten gini loh Pak Marten Pak Marten gini loh cara cara belajarnya gini Apakah Tuhan Bapak itu pernah mati Hai pernah Hai Hah karena ketika Tuhan Bapak mati siapa yang menjaga alam semesta ini Hai ansi menjaganya Allah sendiri ya tetapi dia mati dia matikan CC secara manusianya Pak berarti yang mati yang mati bukan bapak Allah itu Pak Marten berarti yang mati bukan Bapak yang mati Yesus anaknya iya kan dia kan sudah turun sebagai manusia ya berarti sudah tidak ada Bapak tetap berada trofnya tetap tidak mati rohnya hanya mati bagaimana bagaimana caranya tidak mati rohnya sementara yang disebut kematian itu adalah ketika roh dan jasad itu terpisah kemudian ia tuh kan terpisah roh rohnya jasad kalau sudah meninggal Oke oke ketika kemudian Bapak ini masuk ke dimensi manusia Apakah dia masih bisa menciptakan Hai menciptakan maksudnya menciptakan iya kan ada dia dia kemudian menjaga mengurus alam semesta ini Apakah masih dia masih bisa dia urus sementara dia sudah jadi manusia Hai iya kan sudah diberi kuasa kepada Tuhan Yesus ya tapi masalahnya dia mati makanya dia pernah menjaga apa menyembuhkan orang sakit membangkitkan orang mati Iya bila Sarus Iya ya air jadi anggur Iya Iya nah kira-kira kira-kira kuasanya kalau Yesus datang kemudian merubah Bapak jadi perempuan gimana tuh lo lo itu itu anak saya tidak pernah tanya begitu Abang ini kan ilmuwan Iya orang-orang pijak putang maksud maksud saya maksud saya kalau Tuhan Anda itu merubah Anda menjadi perempuan Tuhan apakah itu membuktikan bahwa dia Tuhan loh loh kan dia tidak pernah merubah tapi dia bisa merubah anggur kita ke manusia sempurna adanya maksudnya yang sempurna siapa ya kita kan manusia kan diciptakan simpoh sempurna adanya siapa yang menciptakan manusia loh ya Allah itu sendirilah bukan Yesus kan Yesus Allah itu sendiri loh loh Hai bagaimana ceritanya Yesus Allah itu sendiri gimana cerita Yesus adalah manusia Allah bukan manusia Hai loh Bapak berpatokan kepada antara nama dengan roh yang a yang tidak pernah kelihatan itu loh jadi faham loh antara Yesus Yesus kan nama manusianya Allah itu Allah sendiri itu adalah Yesus Oh berarti dia juga berarti Allah roh kudus ada di dalam Yesus berarti Bapak berarti ini cerita dia berarti Bapak pernah masuk ke dalam rahim itu ya percuma kalau Bapak tidak tahu tentang itu berarti 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 Tuhan Bapak pernah masuk ke rahim pernah ke rahim di Bunda Maria ketika dia masuk Bapak ini ke Bunda Maria berarti dia sudah terpenjara dengan rahim selamat menikahkan